9 Star Hegemon Body Arts Season 133 Bab 1321, Manifestasi Puncak Celestial Bos, mungkin Anda harus membiarkan saya pergi, kata Gu Yang dengan cemas. Dia khawatir Mengki tidak akan cocok untuk Luo Minghao. Saat ini, di Dragon Blood Legion, Long Chen berada di bawah pengaruh kutukan dan tidak bisa bertarung, Wilde tertidur, dan jiwa Yue Zifeng ada di pedangnya. Yang terkuat di Dragon Blood Legion seharusnya dia dan Tang Wan Er. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jika Anda ingin menemukan seseorang di Dragon Blood Legion yang dapat melawan peringkat 9 Celestial, saat ini satu-satunya adalah Mengki. Petik 2 Long Chen sadar akan kebenaran, seperti halnya Tang Wan Er, atau dia sudah lama menyerang. Apa yang bagus tentang Long Chen? Tidak perlu setangkei bunga dibuang di pupuk kandang. Akan lebih baik bagimu untuk bergabung dengan aliansi keluarga Kunoku. Luo Minghao memandang Mengki dengan adorasi. Ini pasti ingin mati. Semua prajurit Dragon Blood marah oleh Luo Minghao. Dia jelas mempermalukan Long Chen dengan mengundang Mengki tepat di depannya. Long Chen dengan acuh tak acuh memandang Luo Minghao. Dia telah melihat banyak orang seperti dia yang mengandalkan bakat, basis kultivasi, dan latar belakang mereka. Mereka memandang orang lain di bawah mereka. Dari tanah timur-timur ke dataran tengah, Long Chen bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Dia sudah mati rasa. Mengki menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Aku tidak ingin membunuh siapapun, tapi kenapa kamu harus begitu menjijikkan. Dan kamu juga sangat jahat. Meskipun mengetahui bahwa Long Chen berada di bawah kutukan dan tidak bisa bertarung, dan basis kultivasinya masih di ranah Foundation Forging, Anda terus mencoba mempermalukannya. Jika Long Chen tidak dikutuk dan basis kultivasinya berada di alam jadekor, Anda bahkan tidak akan cocok untuk membawa sepatunya. Sikapmu yang mondar-mandir membuatku marah, jadi kamu harus berhati-hati. Saat aku menyerang, itu bukan untuk bertukar petunjuk denganmu, tapi untuk mengambil nyawamu. Petik 2 Suara Mengki terdengar jelas di telinga semua orang. Suaranya seperti musik abadi, tetapi semua orang bisa merasakan kemarahan dan niat membunuhnya. Ambil hidupku, hahaha, lelucon yang luar biasa. Apakah Anda ingin bertaruh? Bagaimana jika Anda kalah, Anda menjadi pendamping daosaya? Ejek Luo Minghao Bas Mengki membentuk segel tangan, dan rune delapan warna muncul di belakangnya. Tiba-tiba, energi jiwanya meletus. Ketika Mengki memanggil manifestasi dari peringkat delapan celestial, ekspresi semua ahli bintang kehidupan berubah. Bahkan mereka merasakan jiwa mereka gemetar. Itu berarti kekuatan spiritual Mengki begitu kuat sehingga bahkan bisa mengancam mereka. Harus diketahui bahwa ini hanyalah pelepasan auranya, bukan serangan yang ditujukan kepada mereka. Dari sini, dapat dilihat bahwa energi jiwa Mengki telah terkondensasi ke tingkat yang sangat menakutkan. Saat Mengki memanggil Cry of the Heavenly Tao, sosok besar muncul di belakangnya. Itu humanoid dan tingginya 30 meter, dengan pedang di satu tangan dan sepasang sayap di punggungnya. Itu segera menebas pedangnya di Luo Minghao. Huff! Celestial peringkat delapan kecil berani menantangku. Luo Minghao mengeluarkan satu pukulan santai dan bahkan tidak memanggil manifestasinya. Ada cincin ungu di jarinya, yang merupakan benda jiwa yang kuat. Itu melepaskan cahaya ungu yang melilit tinjunya. Ledakan! Pedang itu dengan mudah diblokir oleh Luo Minghao. Tapi ekspresinya tiba-tiba berubah, karena item jiwanya sebenarnya tidak dapat sepenuhnya menyerap serangan spiritual Mengki. Dia segera merasa seperti sejuta jarum menusu pikirannya, dan dia hampir menjerit. Sosok ilusi itu sekali lagi menebaskan pedangnya. Gerakannya gesit dan cepat, seolah-olah itu berasal dari seorang ahli pedang Dao yang melepaskan serangan berturut-turut. Sembilan Bunga Mewujudkan Tao Surgawi Luo Minghao segera memanggil manifestasi puncak dari Celestial. Langit dan bumi bergetar karena semua energi Dao Surgawi di dunia dilucuti. Semua ahli yang hadir merasakan jumlah energi Dao Surgawi yang bisa mereka gunakan turun tajam. Ini adalah aspek yang paling mendominasi dari peringkat sembilan Celestials. Selama mereka memanggil manifestasi mereka, mereka akan mampu menekan semua Celestial lainnya. Luo Minghao sekali lagi mengirimkan tinju, dan kali ini, ada Rune Dao Surgawi yang tak terhitung jumlahnya melilitnya. Di depan energi Dao Surgawi yang menakutkan ini, sosok ilusi yang dipanggil Mengki langsung hancur. Tapi saat itu terjadi, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa langit tiba-tiba menjadi gelap? Apa itu? Tepat pada saat ini, mereka menyadari sosok besar telah muncul di langit. Sebuah cakar menghantam, kecepatannya sangat tinggi sehingga ruang bergemuruh. Suara menusuk telinga datang darinya. Ledakan. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Luo Minghao bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan senjata. Dia hanya bisa membentuk segel tangan yang tergesa-gesa, mengembunkan penghalang rahasia sembilan warna di depannya. Penghalang rahasia itu sangat kuat, karena itu adalah salah satu seni pertahanan khusus dari peringkat sembilan Celestial. Tapi cakar itu tiba-tiba mengeluarkan fluktuasi aneh, dan perisai itu langsung tertembus. Cakar itu berlanjut di Luo Minghao tanpa jeda. Apa? Sekarang Luo Minghao sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka salah satu gerakan pertahanan terkuatnya akan dengan mudah dipatahkan. Tubuhnya tiba-tiba mulai bersinar. Dia meninju, melepaskan gambar tinju besar saat dia terbang kembali. Gambar tinju itu dihancurkan oleh cakar, dan kemudian cakar itu mendarat di tubuh Luo Minghao. Dia segera memuntahkan darah. Semua orang di sini dikejutkan oleh perubahan mendadak ini. Bahkan sebelum mereka bisa memahami apa yang sedang terjadi, Luo Minghao telah terluka. Dia baru saja dikirim terbang ketika ruang angkasa bergetar. Paru besar melahap Luo Minghao. Astaga, itu adalah awan mengejar surga menelan burung gereja. Mengki berdiri di atas kepala Cloud. Sayapnya terbentang, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar mereka. Tiba-tiba melambung ke udara. Ia membuka mulutnya, dan sebuah periuk besar dari tanah diludahi darinya. Panci itu tampak biasa di mata, namun ia melepaskan tekanan yang menakutkan. Itu sebenarnya adalah item leluhur. Panci itu menyusut, dan sesosok terbang keluar darinya. Itu adalah Luo Minghao, tetapi sekarang dia kusut dan penuh luka. Darah mewarnai jubahnya. Sepertinya dia telah dipotong oleh jutaan bilah. Sekarang Luo Minghao tidak lagi memiliki kesombongan lamanya. Sebaliknya, ada ketakutan di matanya. Ketika dia telah ditelan ke dalam perut Cloud, dia telah memasuki ruang yang aneh, dan di dalamnya ada banyak benang tak terlihat yang terus-menerus memotong ruang tersebut. Dia hampir berubah menjadi debu oleh benang ini. Setelah perjuangan beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak berdaya melawan kekuatan ini, dan dia menjadi penuh luka. Jika dia tidak memiliki item ancestral, dia pasti sudah mati di perut Cloud. Sekarang dia telah lolos dari kematian, dia menjadi berkeringat dingin. Jaring roh menjebak semua kehidupan. Dia baru saja melarikan diri saat dunia bergidik. Jaring spiritual yang tak terlihat menutupi udara di sekitarnya. Dia langsung merasa seperti tubuhnya diikat oleh kekuatan spiritual dan dia menjadi tidak bisa bergerak. Setelah mendapatkan miriat spirit diagram, Manky hanya berhasil mengaktifkan sebagian dari kekuatannya dan mendapatkan sebagian kecil dari warisannya. Tapi itu masih meningkatkan kekuatannya dengan jumlah yang menakutkan. Adapun Cloud, setelah memasuki miriat spirit diagram, itu telah memperoleh warisan lengkap leluhurnya, dan bukan lagi Cloud lama. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di sayapnya, dan Cloud sepertinya terbelah menjadi dua. Itu seperti penglihatan semua orang telah kabur, dan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang identik kedua muncul. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow kedua itu menembak ke arah Luo Minghao. Luo Minghao buru-buru mencoba menggunakan item leluhurnya untuk memblokir, tetapi dia menyadari kekuatan spiritualnya sangat dibatasi oleh seni jiwa Manky, dan kecepatannya telah turun setengah. Panci tanah baru saja berhasil muncul di depannya, tetapi dia bahkan tidak bisa mengaktifkan kekuatannya sebelum serangan Cloud menyerang dia. Ledakan. Ruang bergetar. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow kedua lenyap, sementara Luo Minghao dan pot tanahnya terlempar ke kejauhan. Luo Minghao membanting ke tanah dan terus berjalan keluar dari Suantian Plaza. Menurut alasannya, hantaman sebesar itu pasti akan membuat lubang di tanah. Tetapi tepat ketika Luo Minghao hendak menyentuh tanah, menara Suantian telah menyala, dan cahaya kemasan muncul di batu bata. Tanahnya baik-baik saja, tetapi Luo Minghao dengan keras memuntahkan darah, bahkan tidak tahu berapa banyak tulangnya yang patah. Semua orang kaget, Celestial Peringkat 9 benar-benar dipukuli begitu sepihak. Langit tiba-tiba redup dan Manky berdiri di atas kepala Cloud, perlahan turun. Tubuh besar awan bersinar dengan cahaya pelangi, membuatnya tampak seperti langit berbintang pelangi. Tercelah, untuk benar-benar menggunakan kekuatan eksternal, dan sungguh binatang yang kurang ajar. Petik 2 Melihat Luo Minghao dipukuli, salah satu ahli bintang kehidupan dari aliansi keluarga kuno terbang di depan Cloud, mencoba memblokirnya. Tapi dia langsung terbunuh oleh cahaya kemasan dari menara Suantian. Di dalam sekte Suantian Dao saya, cobalah untuk mengikuti aturan. Jika kamu ingin mati, katakan saja secara langsung dan aku akan membantumu, kata Long Chen. Kekuatan Cloud bahkan mengejutkan Long Chen. Saat ini, itu benar-benar menakutkan. Di atas kepala Cloud, Mengki telah sepenuhnya mengikat Luo Minghao dengan kekuatan spiritualnya. Tiba-tiba, Cloud menghantam tanah. Bab 1322. Awan sangat cepat sehingga tampak seperti bintang pelangi besar yang menabrak tanah. Pakar aliansi keluarga kuno semuanya menjadi pucat. Tak satupun dari mereka akan berpikir bahwa Mengki yang tampaknya lemah, keberadaan seperti peri yang abadi, sebenarnya akan sangat kejam dan melancarkan pukulan mematikan di Luo Minghao. Setiap serangannya tanpa ampun, serangan spiritualnya memberi kesempatan pada Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow untuk menyerang. Setelah tiga serangan berturut-turut, Luo Minghao berada dalam kesulitan. Dengan suara ledakan, Cloud terbang ke tanah dan menghancurkan sayapnya di Luo Minghao. Seluruh sekte Suantian Dao bergetar dengan keras. Tetapi Mengki melihat bahwa serangan Cloud telah meleset. Luo Minghao telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk melarikan diri dari kunci spiritualnya dan menghilang. Mati, pelacur. Tepat pada saat ini, raungan keras terdengar, dan ruang di belakangnya terbelah. Sebuah pedang menembus punggungnya. Penyerangnya adalah Luo Minghao. Ada titik cahaya yang menutupi tubuhnya sekarang. Sepertinya dia berada di antara kenyataan dan ilusi, tidak memiliki substansi pada tubuhnya, tetapi serangannya mengandung kekuatan yang menjatuhkan surga. Pedang ini pasti akan menyebabkan peri jatuh jika menghantam tubuh Mengki. Luo Minghao sekarang membenci Mengki. Dia telah menyebabkan dia kehilangan muka, jadi dia benar-benar ingin membunuhnya. Tapi saat pedangnya hendak mencapai tubuhnya, gaun bulu pelangi muncul di sekitar tubuh Mengki, dan rune di bulunya menyala, membentuk penghalang yang melindungi punggung Mengki. Serangan tajam Luo Minghao yang tak tertandingi langsung pulih saat bersentuhan dengan pertahanan gaun bulu pelangi. Item Ancestral, Luo Minghao kaget. Dia tidak menyangka Mengki memiliki barang leluhur yang melindunginya. Saat dia terkejut, cakar besar menghantamnya. Luo Minghao mengayunkan pedangnya ke cakar cloud. Bunga api terbang. Cloud baik-baik saja, tetapi Luo Minghao dipaksa kembali. Luo Minghao tidak bisa menahan keterkejutan. Tepat pada saat ini, seseorang dari aliansi keluarga kuno memperingatkannya, itu adalah burung gereja yang mengejar langit menelan awan. Tubuh fisiknya kuat, dan kecepatannya tak tertandingi. Hati-hati. Cloud tiba-tiba mengeluarkan teriakan burung, dan tanda di bulunya mulai menyala dengan irama misterius. Ini membuka mulutnya, dan cahaya hitam tiba-tiba melesat ke Luo Minghao. Hati-hati. Itulah kemampuan surgawi bawaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, Life Deforming Light Rye. Petik 2. Pemimpin kelompok ini dari aliansi keluarga kuno tidak bisa menahan keterkejutan. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dan justru karena pemahaman itulah dia sangat terkejut. Life Deforming Light Rye ini adalah kemampuan surgawi yang mengejutkan yang memungkinkan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow untuk melepaskan kemampuan melahapnya bahkan di luar perutnya. Harus diketahui bahwa titik terkuat Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah kekuatan melahap mereka. Dan sinar cahaya pemakan kehidupan ini dibentuk dengan mengkondensasi energi yang melahap di perut mereka menjadi seberkas cahaya. Itu adalah serangan yang menakutkan. Legenda adalah bahwa hanya burung pipit Cloud Chasing Heaven Swallowing peringkat ke-10 yang mampu melepaskan gerakan ini. Tapi Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow di depan mereka hanya berada di peringkat ke-9. Cahaya hitam sangat cepat. Serangan mengerikan ini tidak membutuhkan waktu Cloud untuk melakukan serangan. Ini adalah teror dari Magical Beast. Itu tiba di depan Luo Minghao dalam sekejap, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan pot tanahnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memadatkan energi Dao Surgawi menjadi lapisan perisai di depannya. 18 lapisan langsung muncul, yang bisa disebut pertahanan yang menakutkan. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa lapisan pertahanan ini tidak mampu menahan satu serangan pun dari cahaya hitam, dan dengan mudah ditembus. Akhirnya, cahaya hitam menembus bahu Luo Minghao. Seluruh lengannya lenyap bersama bahunya, dan dia batuk seteguk darah, kaget. Baru sekarang dia menyadari bahwa energi Dao Surgawinya tidak dapat menekan cahaya hitam yang aneh itu. Energi anehnya langsung memakan dagingnya, dan yang paling mengejutkan, energi Dao Surgawinya tidak dapat menyembuhkan lukanya. Semacam energi sedang menyerap energi hidupnya dengan gila-gilaan. Semua energi Dao Surgawinya bisa lakukan adalah menekan energi yang melahap itu, tetapi itu tidak bisa menyembuhkannya. Tepat pada saat ini, salah satu sayap laut menebas ke arahnya seperti pedang surgawi yang besar. Berengsek, kali ini tidak masuk hitungan. Tunggu saja. Luo Minghao yang terluka parah tidak lagi bisa menggunakan seni gerakan aneh yang dia gunakan sebelumnya. Dengan raungan marah, dia menghancurkan jimat dan menghilang. Jimat penghancur kekosongan. Ekspresi semua orang berubah. Untuk dapat menteleportasi seseorang dari dalam formasi besar suantian Dao Sekte, mungkin hanya Void Breaking talismen yang mampu melakukannya. Tidak disangka Luo Minghao memiliki harta yang begitu berharga. Jimat Void Breaking itu sangat berharga. Bahkan Master Hall dari suantian Dao Sekte hanya pernah mendengar hal-hal seperti itu. Seperti yang diharapkan, itu seperti yang dikatakan oleh Eastern Washtelen Bell. Puncak jenius surgawi tidak begitu mudah untuk dibunuh. Pakar biasa tidak dapat memengaruhi garis nasib emas mereka, dan bahkan jika mereka dapat memanfaatkannya, mereka tetap tidak akan dapat membunuh mereka. Ini adalah keberuntungan karma dari puncak jenius surgawi. Long Chen menghela nafas dalam. Mengqi pasti berhasil mendapatkan keunggulan absolut atas Luo Minghao, tetapi dia pada akhirnya tidak bisa membunuhnya. Itu karena keberuntungan karmanya. Sebenarnya, Long Chen sangat jelas pada fakta bahwa alasan Mengqi mampu menekannya begitu berat adalah karena idiot itu terlalu ceroboh. Setelah mengacau di awal, dia tidak pernah berhasil membalikkan keadaan. Sebagai peringkat sembilan celestial, dia harus memiliki banyak kartu truf. Sayangnya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya sebelum dikalahkan dan melarikan diri dengan menyedihkan. Jika mereka membandingkan kemampuan mereka yang sebenarnya, bahkan Mengqi dengan Cloud tidak akan selalu bisa mengalahkannya. Saat ini, semua orang menatap kaget pada sosok seperti peri yang berdiri di atas kepala Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka semua mengira bahwa ahli terkuat dari generasi junior Suantian Dao Sekte adalah Long Chen. Tapi itu adalah wanita yang tampak lemah yang telah mengalahkan Luo Minghao hanya dalam waktu beberapa saat. Dia bahkan hampir membunuhnya. Jika ada orang dari keluarga kuno ingin menantang saya, Anda bisa datang. Mengqi memandang para murid yang dibawa oleh aliansi keluarga kuno. Murid-murid itu semua mengejek dan meremehkan Long Chen. Bahkan Mengqi sangat marah. Murid-murid ini benar-benar mengejek Long Chen, tetapi itu sebagian besar berasal dari rasa iri mereka. Namun, sekarang Mengqi telah menunjukkan kekuatan yang menakutkan, bagaimana mungkin mereka berani mengatakan sepatah katapun. Selamat tinggal. Pemimpin kelompok aliansi keluarga kuno mendengus dan menangkupkan tinjunya sedikit sebelum pergi dengan ekspresi suram. Tidak diketahui apakah dia mengucapkan selamat tinggal pada ras kuno, Pilfali, atau Suantian Daosek. Jelas, aliansi keluarga kuno hanya datang untuk menyaksikan kesenangan. Namun akibatnya, mereka terpaksa pergi dengan sedih. Mereka sangat marah. Ras kuno tidak akan membiarkan masalah ini berakhir apa adanya. Kalian semua tunggu saja. Ras kuno juga pergi, tapi bukan tanpa mengucapkan kata-kata yang keji. Setelah aliansi keluarga kuno dan ahli ras kuno telah pergi, penegah hukum Pilfali, Zuo Tianxiang, melambaikan lengan bajunya dan membawa pergi para ahli yang benar itu. Satu-satunya yang tersisa adalah orang-orang dari aliansi surga bela diri. Ekspresi Deng Chang sangat jelek, dan dia sangat gelisah. Jika Anda tahu ini akan terjadi, apakah Anda masih akan bertindak seperti itu? Anggur pahit yang Anda buat cepat atau lambat harus ditelan sendiri. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Melihat Deng Chang sepertinya masih ingin mengatakan sesuatu, Long Chen langsung mengusirnya. Dia tahu bahwa orang yang tidak tahu malu memiliki wajah yang lebih tebal dari tembok kota. Dia akan mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahpahaman, dan masih ada ruang untuk diskusi. Long Chen tidak bisa repot-repot membuang waktu itu. Deng Chang memelototi Long Chen, tetapi pada akhirnya, dia memimpin orang-orangnya pergi. Melihat sosok mereka yang pergi, tatapan Long Chen sedingin es. Litian Suan tersenyum dan berkata, apa, apakah kamu tidak berhasil melampiaskan amarahmu? Long Chen menggelengkan kepalanya. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi musuh, dan orang-orang ini harus dimusnahkan sedini mungkin. Jika tidak, cepat atau lambat mereka akan menyebabkan bencana. Ada juga beberapa orang yang menyukai dan bukan ancaman bagi mereka sendiri, tetapi kemudian mereka akan digunakan oleh orang lain untuk menjadi pisau yang menyakitkan. Adapun apakah mereka akan menjadi pedang itu atau tidak, itu tergantung pada apakah kita bisa melenyapkan musuh kita terlebih dahulu dan mengintimidasi mereka. Sebenarnya, terkadang kekuatan orang-orang yang bergoyang ke arah manapun angin bertiup bahkan lebih menakutkan daripada musuh kita yang sebenarnya. Hal yang paling penuh kebencian tentang para oportunis ini adalah Anda tidak akan tahu kapan mereka akan menikam Anda dari belakang. Dan sebelum mereka menusuk Anda, Anda tidak akan bisa menyentuhnya. Kapan itu menjadi begitu rumit? Serang saja siapapun yang menurut Anda tidak menyenangkan. Mengapa membuatnya sangat merepotkan? Bos Bao mengangkat hidungnya mendengar kata-kata Long Chen. Bagian dari karakter Long Chen ini tidak cocok dengan mereka. Tutua, ayo, ayo kita minum anggur. Long Chen, kalian bertiga bisa datang. Bos Bao tidak bisa membuang-buang waktunya untuk hal-hal merepotkan seperti itu. Dia langsung menarik Tukiansyang pergi untuk mencari tempat minum. Semuanya, sekarang kamu telah datang ke Sekte Suantian Daoku, meskipun aku tidak bisa menawarimu anggur yang enak, aku bisa memberimu tempat yang bagus untuk minum. Li Tiansuan melambaikan tangannya, dan cermin kuno muncul di langit. Itu adalah cermin reinkarnasi Sekte Suantian Daoku. Di dalam cermin, Anda akan dapat melihat semua pemandangan dari Sekte Suantian Daoku. Itu tempat terbaik untuk minum anggur dan mendiskusikan Daoku. Petik 2. Hahaha, bagus, ayo pergi. Bos Bao tertawa, minum di udara sangat menarik. Eh, Suan Master, pemimpin Sekte, orang tua Yue, mengapa kamu tidak datang juga? Long Chen tiba-tiba menyadari Li Tiansuan, Ling Yunzi, dan Yue Qingxian tidak bergerak. Mereka tidak berniat pergi bersama mereka. Kami tidak benar-benar minum anggur. Saya kebetulan memiliki teh yang enak di sini, jadi kita akan minum tehnya. Anda bisa minum anggur. Li Tiansuan tersenyum tipis. Bos Bao tidak memaksa mereka. Menarik Tukian Xiang, Long Chen, dan yang lainnya, dia terbang langsung ke cermin reinkarnasi di udara. Long Chen tidak tahu itu ketika mereka memasuki cermin reinkarnasi. Li Tiansuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku ingin tahu apakah mereka bisa bertahan seumur hidup dengan tongkat dupa. Bab 1323 banding 1323. Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao semuanya memuntahkan darah saat mereka jatuh dari langit. Tua tak tahu malu itu, mereka melupakan kita setelah hanya minum sedikit kencing-kucing. Raung Bao Bu Ping Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao kebetulan melihat pavilion kuno di puncak gunung saat mereka jatuh ke tanah. Di dalam, Li Tiansuan, Ling Yun Xi, dan Yue Qing Shan sedang minum anggur, sementara Zheng Wen Long memperhatikan mereka. Seperti yang diharapkan, itu bahkan bukan waktu yang berharga untuk tongkat dupa. Li Tiansuan tersenyum saat melihat kelompok Long Chen yang terdiri dari tiga orang. Kakak Long, apa yang terjadi? Zheng Wen Long tidak bisa membantu tetapi bertanya setelah melihat penampilan mereka yang menyedihkan. Jangan tanya, tak tahu malu itu, setelah minum beberapa mangkuk kencing-kucing, mereka mulai berkelahi, kata Long Chen dengan murung. Ketika Tukian Xiang, Bos Bao, dan yang lainnya memasuki cermin reinkarnasi, mereka semua dalam suasana hati yang baik. Dari dalam cermin reinkarnasi, mereka bisa melihat semua pemandangan dalam 10 ribu mil. Itu sangat indah. Tukian Xiang juga dengan tulus memperlakukan para bos dengan anggurnya. Masing-masing dari mereka telah meminum lebih dari 10 mangkuk tepat di awal, dan sebagai hasilnya, para bos yang tidak terbiasa dengan anggur Tukian Xiang langsung mulai meluap dengan niat bertempur. Tanpa sepatah kata pun, mereka tiba-tiba mulai bertengkar. Mereka benar-benar melupakan Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao. Karena an intens anggur Tukian Xiang, para bos memulai pertempuran sengit dan kacau, dan aura menakutkan mereka telah mengirim mereka bertiga terbang. Tidak heran Bao Bu Ping akan mengutuk mereka. Bos Bao dengan jelas mengatakan bahwa dia akan membawa mereka untuk minum anggur, tetapi sebelum mereka banyak minum, mereka akhirnya muntah darah. Long Chen mengira dia bisa memahami ini. Dengan an yang kuat dari anggur itu, akan menjadi aneh jika mereka tidak mulai berkelahi. Tetapi yang utama adalah mereka lupa tentang mereka bertiga. Jika mereka tidak berlari cukup cepat, mereka mungkin telah terbunuh. Master Xuan benar-benar memiliki pandangan ke depan. Murid dipenuhi dengan kekaguman. Long Chen tersenyum pahit. Jelas, Li Tian Xuan sudah lama tahu ini akan terjadi. Kalau tidak, sebagai tuan rumah, tidak mungkin dia tidak akan menemani mereka. Itu kurang sopan santun, tapi sekarang jelas betapa bijaknya pilihannya. Dia juga menyadari mengapa Li Tian Xuan menggunakan benda suci sebagai tempat mereka minum. Iya, itu memberikan pemandangan yang indah, tetapi itu juga mencegah mereka merusak bangunan sekte itu. Di dalam cermin reinkarnasi, mereka bisa bertarung sesuka hati. Itu adalah dua burung dengan satu batu. Long Chen, kamu datang pada waktu yang tepat. Saya harus pergi, jadi saya bisa mengucapkan selamat tinggal sekarang, kata Ling Yun Xi. Pemimpin sekte, kenapa kamu harus pergi begitu cepat? Mengapa tidak tinggal selama beberapa hari? Long Chen terkejut. Satu alasan aku datang adalah untukmu, tapi alasan lainnya untuk Xi Feng. Anak itu adalah seorang jenius pedang dao yang jarang terlihat. Dengan jiwanya tersegel di pedangnya, itu sebenarnya adalah kesempatan besar baginya. Ini adalah saat dia bisa merasakan esensi sejati dari pedang dao. Saya datang untuk membawanya kembali ke gerbang pedang surgawi. Di dalam gerbang pedang surgawi, ada banyak kesempatan bagi pembudidaya pedang, jadi saya akan membawanya untuk menguji keberuntungannya. Baru kemudian Long Chen mengerti. Dia memberi Ling Yun Xi peti mati batu berisi tubuh Yue Xi Feng. Ling Yun Xi memandang Yue Xi Feng dan mengangguk. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Li Tian Suan dan Yue Qing Shan, dan pergi bersama Yue Xi Feng. Yue Qing Shan juga berkata, aku punya beberapa masalah mendesak yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Jika Sekte Suan Tian Dao membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda hanya perlu mengirim pesan ke Wen Long. Petik 2 Terlepas dari bagaimana Li Tian Suan mencoba membuatnya tinggal lebih lama, Yue Qing Shan masih pergi. Namun, dia meninggalkan Zheng Wen Long. Zheng Wen Long adalah seorang murid yang sangat dia pandang, dan dia menyerahkan segalanya di sini untuk dia tangani. Bos Bao dan yang lainnya tinggal di cermin reinkarnasi selama seminggu penuh. Setiap hari, mereka minum dan bertengkar dengan gembira. Di sisi lain, Long Chen membawa Bao Bu Ping, Chang Hao, dan Zheng Wen Long ke Keraqing Dragon Mountain untuk merayakannya. Meskipun mereka bukan anggota Dragon Blood Legion, mereka adalah orang-orang yang sangat dipercaya Long Chen. Mereka menghabiskan sepanjang hari minum dan makan, juga melewati hari-hari ini dengan bahagia. Kali ini, pertunjukan kekuatan Sekte Suan Tian Dao berjalan sempurna dengan Long Chen di pucuk pimpinan. Mereka telah menamparkan wajah lawan mereka. Setidaknya untuk waktu yang singkat, tidak akan ada orang yang berani melakukan apapun pada Sekte Suan Tian Dao. Itu memberi mereka waktu yang berharga untuk bernapas. Setelah seminggu, Bos Bao menemukan Long Chen dan mengirimkan bentuk kelima dari Split the Heavens kepadanya. Bao Bu Ping telah mengeluarkan petunjuk tablet surgawi pemecah surga dari Gunung Roh Iblis. Versi Split the Heavens mereka yang awalnya menyimpang telah diperbaiki. Di masa depan, mereka akan dapat menggunakan Split the Heavens dengan kekuatan yang lebih besar. Bos Bao meminta Long Chen mengubah beberapa kesalahan dalam tekniknya. Sayangnya, Long Chen tidak bisa menggunakan Yuan spiritualnya, jadi dia hanya bisa mengingat ini dengan paksa. Tapi dia tidak punya cara untuk berlatih. Adapun Bos Bao, dia sebenarnya tidak bisa menampilkannya kepadanya, karena dia sudah terlalu lama mengolah Split the Heavens dalam bentuk lama. Cara dia menggunakannya telah diatur dengan batu, dan memperbaikinya akan seribu kali lebih sulit baginya. Itulah mengapa Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao akan mampu memperbaiki kesalahan di Split the Heavens mereka lebih cepat. Setelah itu, Bos Bao dan Bos lainnya membawa pergi Bao Bu Ping dan Chang Hao. Tukian Shang meninggalkan Long Chen beberapa kendi anggur ganasnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa di awalnya membawa lebih banyak, tetapi Bos telah meminum sisanya. Setelah Tukian Shang pergi, Zheng Wenlong membahas beberapa hal tentang strategi masa depan mereka dengan Long Chen sebelum juga pergi. Sekte Suantian Dao kembali ke ketenangan sebelumnya. Setelah beberapa hari, orang-orang dari aliansi Surga Bella diri datang. Namun, Deng Chang tidak termasuk. Itu adalah kelompok yang sama sekali berbeda yang datang untuk memperingatkan Suantian Dao Sekte bahwa mereka dapat mengambil hadiah mereka sekarang. Selain itu, mereka membawa kabar tentang Deng Chang. Karena penyalahgunaan kekuasaannya, dia telah sangat merusak citra lurus aliansi Surga Bella diri, dan saat ini dipenjara di salah satu penjara bawah tanah aliansi. Dengan asumsi tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia mungkin akan dipenjara di sana sampai dia meninggal. Long Chen sama sekali tidak menganggap hasil ini tidak terduga. Aliansi Surga Bella diri telah dipaksa oleh opini publik untuk melakukan sesuatu yang sangat keras. Bahkan jika itu hanya untuk dilihat orang lain, mereka tetap harus melakukannya. Litian Suan dengan Sopan menerimanya dengan cara yang sangat murah hati. Ia bahkan meminta keringanan hukuman kepada Deng Chang dengan mengatakan bahwa ia tidak memiliki niat buruk dan hanya ditipu oleh orang lain. Sebenarnya, ini tidak lebih dari formalitas. Masalahnya sudah ditutup, kecuali semua kekuatan benar dikumpulkan, tidak ada cara untuk mengubah penahanannya. Tetapi dengan mengatakan ini, Litian Suan memberi aliansi Surga Bella diri cara untuk menjaga wajah mereka, memungkinkan orang-orang itu untuk rileks. Alasan utama mereka datang adalah untuk meredakan perasaan yang tidak diinginkan. Kerja sama Litian Suan menyenangkan mereka. Lagi pula, mereka hanyalah pesuruh. Jika ini berjalan buruk, mereka akan kesulitan, jadi mereka berterima kasih kepada Litian Suan. Setelah mengkonfirmasi hadiah apa yang diinginkan Litian Suan, mereka kembali hanya dalam tiga hari dengan semuanya. Mereka hanya membantu satu sama lain. Litian Suan tidak mempersulit mereka, jadi untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, prosedur panjang yang seharusnya memakan waktu beberapa bulan dilakukan hanya dalam tiga hari. Dan mereka bahkan secara pribadi datang untuk membawa hadiah ke pintu mereka. Mereka telah membunuh sejumlah besar ahli rusak di Gunung Roh Iblis, dan hadiah mereka juga besar. Itu praktis cukup untuk membangun kembali seluruh Suan Tian Dao Sekte. Itulah mengapa Deng Chang begitu rakus akan hal itu. Orang-orang ini telah mengobrol dengan orang lain yang sebelumnya datang untuk menengahi berbagai hal, dan salah satu dari mereka diam-diam memberitahu Litian Suan bahwa Deng Chang yang telah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Pil Fali. Tujuannya adalah melahap hadiah ini. Begitu dia mengirim hadiah ini ke Pil Fali, Pil Fali akan membaginya dengannya. Hadiah ini cukup untuk membuat Sekte yang tak terhitung jumlahnya menjadi serakah. Tetapi Litian Suan memutuskan untuk mengambil setumpuk besar sumber daya kultifasi sebagai hadiah. Dia berencana menggunakan seluruh hadiah ini untuk memperkuat generasi murid mereka saat ini. Sebelumnya, mereka tidak punya uang untuk membesarkan murid mereka. Sebenarnya, yang disebut jenius dibuat melalui sumber daya yang menumpuk. Tidak peduli seberapa berbakat seorang murid, tanpa sumber daya sebagai pendukung, bakat mereka akan sia-sia. Baik itu lingkungan kultifasi, dukungan formasi, uji coba, senjata, pil, dan obat-obatan, mereka semua membutuhkan uang. Saat ini, alasan legion dragon blood begitu kuat bahkan tidak ada hubungannya dengan sekte Suantian Dao. Mereka tumbuh dengan mengandalkan upaya Longchen. Adapun pertempuran besar itu, jika bukan karena dragon blood legion, sekte Suantian Dao tidak akan bisa melahap sepotong daging sebesar itu. Mereka akan dipaksa untuk membagikannya dengan orang lain, dan mungkin pada saat itu, bagian daging mereka bahkan mungkin direnggut. Sekarang Litian Suan telah menggunakan dragon blood legion untuk mendapatkan kekayaan yang begitu besar, dan dia secara alami tidak akan menggunakan kekayaan itu untuk memperluas sekte. Dia akan menggunakan semuanya untuk membesarkan mereka. Sejumlah besar kekayaan yang dituangkan ke dalam sekte Suantian Dao segera digunakan untuk memperkuat wilayah budidaya. Semuanya dibangun kembali sesuai dengan standar tertinggi. Murid dragon blood legion diizinkan untuk berkultivasi di tempat-tempat ini dengan bebas. Adapun murid lainnya, ransu mereka meningkat ratusan kali lipat. Suasana sekte Suantian Dao benar-benar berubah. Rasanya seperti seorang pengemis menjadi orang kaya yang kaya raya. Perasaan seperti itu membuat murid yang tak terhitung jumlahnya tersenyum bahkan dalam mimpi mereka. Longchen menghabiskan beberapa hari ini dengan bersantai. Dia menemani Mengki dan Tang Wan Er mengelilingi sekte Suantian Dao. Longchen, berikan aku inti kristal Little Snow. Baru-baru ini, saya mempelajari seni yang aneh. Saya bisa menggunakan miriat spirit diagram untuk memberi makan jiwa Little Snow. Beri aku inti kristal, dan aku akan menempatkannya di dalam diagram jiwa segudang. Hanya setelah jiwa Little Snow cukup kuat dia bisa mengambil alih tubuh makhluk yang kuat dan terlahir kembali, kata Mengki. Apakah kamu yakin, Longchen sangat senang mendengar ini? Little Snow selalu menjadi simpul di hatinya. Sekarang jika mereka mungkin dapat menemukan Magical Beast peringkat ke-9 atau ke-10, maka dengan bantuan Mengki, itu benar-benar mungkin tidak menjadi masalah bagi salju kecil untuk terlahir kembali. Tapi Longchen tidak tahu di mana batasnya. Dia tidak ingin Little Snow terlahir kembali dan kemudian dengan sangat cepat tidak dapat mengikutinya. Dia lebih suka tidak menderita rasa sakit seperti itu lagi. Dia ingin Little Snow mengikutinya selamanya. Dia tidak pernah menemukan target yang cocok. Selain itu, dia juga semakin khawatir tentang bagaimana jiwa salju kecil seharusnya mengambil alih tubuh makhluk yang kuat. Diagram jiwa segudang sangat ajaib. Meskipun aku masih mempelajarinya, menyehatkan jiwa salju kecil bukanlah masalah. Mengki tersenyum dan menempatkan inti kristal Little Snow ke dalam miriat spirit diagram. Bab 1324 Menurut Mengki, jiwa Little Snow akan dipelihara dengan lembut oleh semua diagram makhluk roh dari diagram roh segudang. Harus diketahui bahwa setiap gambar dari miriat spirit diagram berisi warisan dari binatang purba, dan ada kedalaman yang tak ada habisnya di dalamnya. Menurut Cloud, di dalam gambar spesifik dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, ada ruang yang sangat besar di mana ia bisa memahami warisan leluhurnya. Sementara Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow juga merupakan ras binatang purba, dan kemampuan surgawi diwarisi melalui garis keturunannya. Garis keturunannya saat ini semakin jarang. Oleh generasi Cloud, banyak dari kemampuan surgawi yang mereka warisi telah hilang. Tapi diagram jiwa segudang berisi warisan lengkap mereka. Bahkan jika Cloud hanya bisa memahami sebagian dari mereka, kekuatannya masih melonjak ke titik di mana ia bisa bertarung dengan peringkat 9 Celestial. Inti kristal Little Snow mengandung esensinya. Itu adalah lonceng tanah timur yang telah mengumpulkan jiwa salju kecil ke dalamnya. Little Snow sekarang dalam keadaan yang mirip dengan janin, yang menjadikannya waktu terbaik untuk menyehatkan jiwanya. Gizi bawah sadar semacam ini tidak memiliki efek samping yang buruk. Lebih lanjut, Mengki mengatakan bahwa saat kekuatannya meningkat, dia akan dapat membuka lebih banyak rahasia diagram segudang roh. Ketika saatnya tiba, jiwa Little Snow mungkin tumbuh ke titik yang tak terbayangkan melalui nutrisi diagram miriat spirit. Mengki sangat memahami Longchen. Masalah Little Snow telah menjadi poin yang menyakitkan baginya. Sekarang dengan miriat spirit diagram, paling tidak, dia bisa meredakan rasa sakit itu. Longchen, kapan kamu berencana pergi? Di puncak gunung, Tang Wan Er membantu Longchen merapikan kerah bajunya seperti seorang istri yang hangat menatap suaminya yang akan pergi untuk waktu yang lama. Dia tidak mau berpisah dengannya. Longchen memandang Mengki dan Tang Wan Er. Hatinya sakit. Setelah hanya berkumpul untuk waktu yang singkat, dia harus pergi lagi. Kutukan hantu jiwa dunia bawah terlalu kuat. Jilid pertama dari Nirvana Scripture hanya mampu menekan, tapi tidak mengeluarkannya. Dia perlu melakukan perjalanan ke Pilvali. Saat ini, Sekte Suantian Dao telah memasuki waktu sementara di mana mereka bisa tumbuh tanpa ada musuh yang menyerang mereka. Itu adalah waktu terbaik bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika Longchen tidak bisa mengusir kutukan hantu jiwa dunia bawah, basis budidayanya tidak akan bisa tumbuh. The Dragon Blood Legion berkembang pesat, tapi dia tidak maju satu inci pun. Bagaimana ini bisa diterima? Itulah mengapa dia perlu memanfaatkan waktu yang berharga ini untuk mendapatkan jilid kedua dari Nirvana Scripture. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghadapi masa depan. Dia sebenarnya ingin pergi beberapa hari yang lalu, tetapi dia belum mau berpisah dengan Mengki dan Tang Wan Er. Tapi tidak pergi juga bukan pilihan. Kedamaian ini hanya sementara. Dia tahu bahwa apakah itu raskuno, Pilvali, atau jalur rusak, mereka tidak akan meninggalkan semuanya sebagaimana adanya. Ketika mereka menyerang lain kali, itu mungkin akan menjadi pukulan yang sangat keras. Dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum itu terjadi. Selanjutnya, Sekte Suantian Dao hanyalah kekuatan di wilayah Suantimur. Central Plains terlalu besar, dan masih banyak kekuatan tak dikenal yang mungkin harus dia hadapi. Chu Yao dan Ye Zikyu juga tidak ada di wilayah ini. Tidak pernah ada kesempatan untuk melihat mereka. Chu Yao adalah seseorang yang sangat dia khawatirkan. Baginya, seseorang yang baik hati seperti dia telah melangkah ke pusaran dunia kultifasi tanpa ragu-ragu. Kembali ketika mereka pertama kali meninggalkan Phoenix Cry, dia telah meninggalkan rumahnya yang dikenalnya, adik laki-lakinya yang dia sayangi, semuanya. Itu semua untuk Long Chen. Sekarang mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, dan dia semakin merindukannya. Dia tidak bisa terus menunggu. Dia harus meningkatkan kekuatannya, karena dia ingin bertemu mereka lagi secepat mungkin. Oleh karena itu, dia harus mengendalikan dirinya sendiri dan tidak bisa ragu-ragu lagi. Long Chen, apapun yang kamu lakukan, kami akan selalu mendukungmu. Sebenarnya, Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Tidak ada yang bisa melakukan lebih baik dari Anda, jadi jangan salahkan diri Anda sendiri. Mengki dengan lembut mengusap pipi Long Chen. Baik Mengki dan Tang Wan R, dan bahkan seluruh legion Dragon Blood, menyadari bahwa saat ini, Long Chen membawa terlalu banyak barang di punggungnya. Dia memiliki kepahitan sendiri di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengungkitnya. Sendiri, dia membawa seluruh Dragon Blood Legion. Mereka semua melihat betapa melelakannya hal itu baginya. Dia adalah pilar dari Dragon Blood Legion, jiwa. Di balik banyak lapisan pertahanannya, ada hati yang lembut yang perlu dirawat dan dilindungi. Tetapi mereka hanya dapat menawarkannya sangat sedikit. Long Chen merasa malu pada dirinya sendiri ketika datang ke Mengki dan Tang Wan R, sementara mereka merasa malu pada diri mereka sendiri. Mereka merasa diri mereka tidak berguna dan tidak dapat membantunya. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah membiarkan Long Chen melakukan apa yang harus dia lakukan dengan damai. Mereka harus mendorong dan menghiburnya. Mereka bertiga berpelukan erat seperti anak ayam yang menggigil di tengah badai. Mereka bersandar satu sama lain, berbagi dan menerima kehangatan satu sama lain. Hanya itu yang bisa membuat mereka nyaman. Sebenarnya, arus bawah dunia kultifasi berdarah dan kejam. Dunia kultifasi jauh lebih kejam, jauh lebih kejam daripada badai. Long Chen memberi semua orang gambaran umum tentang kultifasi masa depan mereka. Dia juga memberikan semua anggur obat yang mereka butuhkan untuk Mengki. Itu bisa memungkinkan seluruh Dragon Blood Legion untuk berkultifasi dengan cepat tanpa fondasi mereka menjadi tidak stabil. Sebenarnya, Li Tian Suan sudah mengatur segalanya di Departemen Sumber Daya. Mereka semua adalah sumber daya terbaik. Tetapi anggur obat ini dapat memungkinkan mereka membudidayakan dua kali lebih cepat dengan setengah usaha. Setidaknya, di Rana Inti Giok, seluruh legion darah naga akan menerima perlakuan yang akan diterima oleh peringkat 9 Celestial. Sumber daya yang bisa bertahan puluhan ribu tahun ini semuanya digunakan di satu dunia ini. Bisa dilihat bagaimana Li Tian Suan menempatkan semua orang di Dragon Blood Legion. Adapun ketika Dragon Blood Legion maju ke ranah transformasi jiwa dan diatasnya, itulah masa depan. Mereka harus mengambil langkah demi langkah. Malam itu, Long Chen berkumpul dengan Dragon Blood Legion, Hua Xiu, Zhao Zian, Mu Qingzuan, Wang Zhen, Sumo, dan orang-orang lain yang dia percayai untuk sebuah perayaan besar. Setelah semua orang pingsan, memanfaatkan kegelapan malam, Long Chen diam-diam menyelinap dari gunung. Mengki dan Tang Wan Er berdiri di gerbang sekte Suantian Dao, menyaksikan sosok yang akrab itu perlahan memudar. Air mata mereka perlahan menetes di wajah mereka. Kakak, kenapa kita harus berkultivasi? Mengapa kita tidak bisa hidup sesuka kita? Aku tidak ingin terlalu jauh darinya. Tang Wan Er memegang Mengki dengan erat. Mengki menyeka air matanya dan menepuk punggung Tang Wan Er. Dia dengan lembut berkata, Long Chen membawa terlalu banyak barang di pundaknya. Dia juga tidak ingin berpisah dengan kami, tetapi dia memikul lebih banyak tanggung jawab. Dia melakukan ini agar suatu hari nanti, kita semua bisa bersama tanpa khawatir. Usahanya saat ini untuk kami, jadi kami juga harus bekerja keras untuk berkultivasi. Kita tidak bisa menahannya, kita harus menjadi pelukannya agar kita bisa membantunya. Petik 2. Ya kau benar, saya akan bekerja keras. Saya akan membantu Long Chen. Tang Wan Er mengangguk, ekspresi bertekad muncul di wajahnya. Long Chen diam-diam menyelinap dari gunung di malam hari. Salah satu alasannya adalah untuk keamanan. Sekte Suantian Dao akan memberitahu orang-orangnya bahwa Long Chen saat ini disegel di dalam Menara Suantian, dan Menara Suantian menggunakan kekuatannya untuk menekan kutukan hantu jiwa dunia bawah. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Alasan lainnya adalah karena dia takut melihat Mengki dan Tang Wan Er ketika dia pergi. Dia tidak tahu bahwa mereka hanya berpura-pura bahwa mereka mabuk dan diam-diam melihatnya pergi. Setelah meninggalkan Sekte Suantian Dao, dia menemukan tempat terpencil dan mengeluarkan cermin. Menggunakan beberapa obat mujarab, dia mengubah penampilannya dan menatap bayangannya. Hei hei, Tuan Long San sudah kembali. Petik 2. Long Chen tersenyum nakal. Penampilan ini adalah wajah yang sama yang dia gunakan di Menara Pilwastelen Timur. Namun kali ini, dia membuat wajahnya tampak lebih dewasa. Bagaimanapun, tiga tahun telah berlalu. Saat ini, obat mujarab pengubah wajah yang dia gunakan memiliki tingkat yang lebih tinggi. Bahkan ahli Lifestar tidak akan bisa melihat melalui penyamarannya. Faktanya, Long Chen bahkan menyamarkan matanya, mengurangi ketajaman yang dimiliki seorang seniman bela diri. Mengganti jubahnya, dia memeriksa dirinya sendiri dan tidak melihat adanya kekurangan. Dia melanjutkan perjalanannya. Ibu kota Suantimur, itu adalah kota paling kuno di wilayah Suantimur, yang sejarahnya membentang terlalu jauh untuk dihitung siapapun. Di era kegelapan, itu telah menerima pukulan yang merusak dan hampir hancur total. Setelah era kegelapan, ibu kota Suantimur telah dibangun kembali sesuai dengan gaya lamanya. Meskipun bangunan tersebut bukan lagi bangunan aslinya, namun tetap memiliki hawa kuno. Semua sekte besar memiliki cabang di dalam ibu kota Suantimur. Ini adalah tempat yang baik bagi mereka untuk terlibat dalam bisnis dan untuk tetap berhubungan. Menara Pil dan Benteng Sekte Huayun juga hadir. Sebagai kota terbesar di wilayah Suantimur, kota ini memiliki populasi yang sangat tinggi, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya selalu datang dan pergi. Di kawasan ini, para ahli ras purba sering mengarak diri mereka sendiri dengan pamer. Apakah kamu buta? Longchen baru saja di tengah-tengah berjalan tanpa tujuan ketika seseorang di depannya hampir menabraknya. Dia buru-buru menghindar, tetapi akibatnya, orang itu dengan hina mengutupnya. Oh! Pakar ras kuno itu baru saja selesai berbicara ketika sebuah tangan besar menamparkan wajahnya. Dengan suara ledakan, setengah wajahnya mengalah, dan dia terbang ke kejauhan. Banyak orang mengeluarkan tangisan kaget dan buru-buru mengelak. Ketika dia akhirnya menstabilkan dirinya, dia meraum dengan marah dan berbalik untuk membalas dendam pada Longchen, hanya untuk menemukan bahwa dia telah menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada. Ras manusia, jika kamu punya nyali, pergilah ke sini. Dia meraum. Tetapi setelah dia mengatakan ini, dia melihat banyak ahli yang memelototinya. Harus diketahui bahwa pada dasarnya semua orang ini berasal dari ras manusia. Mengutuk seperti ini sama dengan mengutuk mereka semua. Selain itu, bahkan ada ahli Lifestar yang hadir. Pakar ras kuno itu segera pergi dengan sedih. Di gang kecil, Longchen memperhatikan saat si idiot itu pergi. Dia melihat tangannya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Ah! Refleks ini buruk. Saya bahkan tidak ingin menamparnya sebelum saya menamparnya. Tidak, saya harus mengubah ini, atau saya akan ketahuan. Petik 2 Merapikan jubahnya, Longchen memasuki restoran terdekat dan makan sedikit. Setelah menanyakan posisi Pil Tower, dia membayar tagihannya dan langsung pergi ke Pil Tower. Bab 1325 banding 1325. Menara Pil terletak di bagian selatan ibu kota Suan Timur. Adapun sekte cabang Sekte Huayun, terletak di bagian utara kota. Keduanya berada sejauh mungkin dari satu sama lain. Ketika Longchen tiba di Menara Pil, dia terpana oleh kemegahannya. Mereka benar-benar punya terlalu banyak uang. Menara itu mengjulang ke dalam awan, dan itu terlalu tinggi bahkan untuk bisa melihat puncaknya. Itu terbuat dari emas pelangi yang sangat menyilaukan di bawah sinar matahari. Ada 108 menara tinggi di sekitar Menara Pil Utama, seperti bintang di sekitar bulan. Itu adalah efek visual yang kuat. Cih, sekelompok penjual obat palsu ternyata menghasilkan uang sebanyak ini. Benar-benar tidak berprinsip, mengutuk Longchen saat dia melihat ke Menara Utama yang mengjulang tinggi. Mereka benar-benar kaya. Longchen memperkirakan bahwa hanya biaya bahan yang dihabiskan di Menara Utama lebih dari 10 sekte Suantian Dao. Dia telah menyelidiki pil obat Pil Fali dan Pil yang beredar di pasaran. Kualitas mereka tidak buruk, tetapi pil obat yang menikmati monopoli Pil Fali pada dasarnya semuanya telah dimodifikasi untuk mengurangi efek obatnya. Jelas bahwa Pil Fali dengan sengaja mengurangi efeknya untuk menghasilkan lebih banyak uang dari orang-orang. Tidak heran Pil Fali begitu kuat, kekayaan semacam ini benar-benar cukup untuk mencekik sekte lain yang tak terhitung jumlahnya. Hei, anak kecil, apa yang kamu lakukan dengan mata licik? Longchen berada di pintu masuk Menara Pil dan menilai kemegahannya ketika teriakan dingin terdengar. Beberapa murid Menara Pil menjaga pintu masuk ini, dan mereka menemukan Longchen tidak enak dipandang. Secara alami, pria berharap menjadi lebih tampan dari yang lain. Sementara wajah Longchen telah diubah menjadi tidak lagi begitu tampan, itu jelas tidak jelek. Sosoknya yang tinggi juga menarik. Namun, jubahnya robek, dan tidak ada sedikitpun keagungan di sekitarnya. Dia tidak terlihat jauh lebih baik dari seorang pengemis. Jika auranya tidak menunjukkan bahwa dia adalah murid Foundation Forging, murid-murid ini mungkin sudah mengusirnya. Haha, saudara, maafkan aku. Saya sebenarnya adalah salah satu murid Pil Fali dan berasal dari Eastern Wasteland. Saya mengalami krisis di Marsial Heaven Siring dan hampir mati, jadi saya hanya berhasil sampai di sini sekarang, kata Longchen. Murid Pil Fali, ekspresi murid-murid itu segera berubah. Mereka hanyalah murid Menara Pil. Tidak disangka bahwa orang yang tampak malang ini benar-benar akan mengatakan bahwa dia berasal dari Pil Fali. Mereka tidak bisa mempercayainya. Semuanya, tolong jangan pedulikan jubahku yang rusak. Saya masih memiliki beberapa makanan ringan di saku saya, jadi saya akan menyusahkan Anda untuk melaporkan bahwa juara kompetisi Menara Pil dari Eastern Wasteland, Long San, telah tiba dan meminta bantuan. Saya harap Anda tidak akan menertawakan saya karena hadiah kecil ini. Longchen menyerahkan beberapa botol kecil, masing-masing diisi dengan cairan. Obat mujarab bergizi jiwa bermutu tinggi. Murid-murid itu terkejut. Mereka pasti telah mencurigai orang ini sebagai penipu, tetapi melihat ramuan pemelihara jiwa ini, mereka segera merasa lebih percaya padanya. Mereka memiliki basis budidaya alam siantian. Obat mujarab bergizi jiwa bermutu tinggi ini sangat berharga bagi mereka, dan apa yang paling mereka butuhkan saat ini. Melihat bahwa orang malang ini benar-benar mampu mengeluarkan sebanyak ini, pendapat mereka tentang dia segera naik beberapa level. Mereka segera menyingkirkan ramuan yang menutrisi jiwa. Melihat gerakan mereka yang berpengalaman, Longchen tahu bahwa mereka ahli dalam melakukan itu. Mereka mungkin menerima cukup banyak suap seperti ini secara normal. Ya, tunggu saja di sini. Aku akan memperingatkan para petinggi. Uang bahkan bisa membuat hantu bekerja. Dengan sangat cepat, seorang pria parubaya dibawa kemari. Anda mengatakan Anda berasal dari Menara Pil Washtelen Timur. Apakah Anda punya bukti? Pria parubaya itu mengerutkan kening saat melihat Longchen. Dia jelas menemukan penampilan Longchen agak sulit diterima. Bagaimana bisa murid Menara Pil akhirnya terlihat begitu miskin? Ini adalah lencana identitas yang saya peroleh untuk menjadi juara pertama di kompetisi. Petik 2 Longchen menyerahkan lencana emas kepada pria parubaya itu. Itulah yang dia peroleh di Menara Pil, dan itu adalah tanda dari Pil Fali. Ikut denganku. Ekspresi pria parubaya itu sedikit melunak saat melihatnya. Longchen mengikutinya ke halaman. Setelah dua koridor panjang, mereka sampai di Menara Utama. Ketika dia memasuki Menara Utama, dia melihat bahwa bagian dalamnya bahkan lebih besar dari yang terlihat. Harus ada formasi spasial. Di dalam menara itu sebenarnya ada danau, dan ada pulau indah di tengahnya. Pemandangan ini seperti lukisan. Mereka baru saja melangkah ke Pulau Hijau ketika mereka melihat sekelompok orang berdiri di sana. Pria parubaya itu memberi isyarat kepada Longchen untuk tidak bergerak. Pelindung Zuo, Sekte Suantian Dao bertindak hati-hati, dan Litian Suan tidak memberi kami kesempatan. Kami tidak akan dapat melakukan apapun untuk Sekte Suantian Dao untuk sementara waktu. Sebuah suara terdengar. Pelindung Zuo, Longchen bertingkah seperti dia hanya ingin tahu dan memiringkan kepalanya. Dia melihat lebih dari sepuluh orang di depan berbicara di pavilion kecil di inti pulau. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa itu adalah Zuo Tianxiang dan orang-orang lain yang dia bawa dari lembah pil. Apakah kamu tidak menginginkan hidupmu? Turunkan kepalamu. Longchen baru saja melirik ketika pria parubaya itu dengan tergesa-gesa memberinya pesan spiritual. Longchen bertindak panik dan menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa mengerti. Sudah berminggu-minggu sejak masalah itu. Apa yang masih dilakukan orang-orang ini di sini? Biarlah mereka sombong sekarang. Sudahkah kamu melakukan semua yang aku perintahkan? Tanya Zuo Tianxiang. Semuanya sudah diatur. Semua Sekte yang membantu kami menerima diskon untuk pil obat yang ingin mereka beli. Adapun Sekte yang ahli bintang kehidupannya meninggal, kami telah memberi mereka kompensasi. Hanya saja, petik dua. Hanya saja menurutmu kompensasi ini agak menyakitkan. Kata Zuo Tianxiang dengan ringan. Iya, apakah ada kebutuhan untuk memberi mereka kompensasi sebanyak itu? Petik dua. Huff, selama waktu yang luar biasa, kita harus menggunakan metode yang luar biasa. Setelah ketahuan tidak siap oleh Li Tianxuan, kita harus memenangkan hati orang-orang itu. Jika tidak, bukankah hati mereka akan menjadi dingin? Dengus Zuo Tianxiang. Seperti yang diharapkan, pelindung Zuo berpandangan jauh ke depan. Murid tidak bisa membandingkan. Petik dua. Long Chen memutar matanya. Betapa tidak tahu malu. Apakah orang ini melakukan ini hanya untuk menyedot Zuo Tianxiang? Masih banyak hal yang perlu dipelajari. Karena Dan Seng telah meninggal dan atasan belum memiliki pengganti yang sesuai, Anda bisa menjadi master menara sementara di sini. Apakah Anda dapat mempertahankan posisi ini atau tidak? Itu tergantung pada keahlian Anda sendiri. Zuo Tianxiang juga memandang rendah orang ini yang menjilati sepatu bot. Dia benar-benar tidak memiliki keahlian apapun dalam hal ini. Terima kasih banyak. Orang itu buru-buru membungku berterima kasih. Zuo Tianxiang melambaikan tangannya. Laporkan hal-hal yang terjadi di daerah lain. Petik dua. Ras kuno dan aliansi keluarga kuno telah memutuskan untuk sementara tidak melakukan apapun pada sekte Suan Tiandao. Kemungkinan besar, mereka takut pada mereka sekarang. Adapun aolah pembunuhan darah, saya mengirim orang untuk berkomunikasi dengan mereka, tetapi jawaban mereka tidak jelas. Yang mereka katakan hanyalah target mereka adalah Longchen. Saya tidak tahu sikap mereka. Petik dua. Huff. Orang-orang yang memalukan itu seperti pelacur yang menginginkan lengkungan peringatan didirikan untuk mereka. Mereka benar-benar peduli dengan aturan bodoh yang hanya membunuh orang di dunia yang sama. Tidak perlu repot dengan para idiot itu. Bagaimana dengan jalur rusak? Dengus Zuo Tianxiang. Dekorap pat dibuat marah oleh kekalahan mereka, tapi yang aneh adalah mereka tidak mempersiapkan pergerakan besar apapun. Saya tidak bisa melihat melalui apa yang mereka maksudkan. Petik dua. Zuo Tianxiang terdiam beberapa saat. Tidak ada yang aneh tentang itu. Aku mendengar jalan rusak telah melahirkan para jenius kelas iblis yang tak terhitung jumlahnya dalam beberapa tahun terakhir. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Wanita itu terutama disebut Leng Yuyan, dia adalah iblis di antara iblis. Mungkin di mata korap pat, Longchen bukanlah ancaman besar lagi. Petik dua. Adapun sisi aliansi surga bela diri, mereka mengirim berita. Sekarang waktunya canggung. Di masa depan. Kamu tidak perlu mengatakannya. Biarkan mereka berbaring rendah, dan setelah hembusan angin ini meredah, kita akan melanjutkan di tempat yang kita tinggalkan. Apakah kau bisa menemukan Suan Jisi? Tanya Zuo Tianxiang. Orang itu menjadi sasaran semua orang, jadi kami tidak bisa menemukan di mana dia bersembunyi. Orang itu telah merugikan terlalu banyak orang, dan setelah sekte Suantian Dao mengungkap bukti mereka, banyak ahli lain yang muncul dan mengungkap lebih banyak lagi perbuatan jahatnya. Tidak ada yang berani menjalin hubungan dengannya karena takut tersangkut. Petik dua. Jika kamu bisa menghubunginya secara rahasia, itu bagus. Bagaimanapun, dia pernah menjadi murid pulau takdir surgawi. Kemampuannya untuk melihat takdir sangat kuat, dan kami membutuhkan penolong seperti itu. Selain itu, saya yakin dia juga membenci Suantian Dao Sekte. Bekerja sama dengan kami adalah satu-satunya pilihannya. Tapi ingat, itu harus dirahasiakan, kata Zuo Tianxiang. Iya. Baiklah, karena semuanya sudah diatur, aku harus kembali ke Pilfali untuk memberikan laporanku. Petik dua. Zuo Tianxiang memiliki ekspresi yang bertentangan. Laporan ini tidak mudah diberikan karena Pilfali telah ditampar dengan kejam oleh Longchen. Alasan Zuo Tianxiang tidak pergi bahkan setelah sekian lama adalah karena dia membersihkan kekacauannya, melakukan yang terbaik untuk mengatasi akibatnya dan mengurangi kerusakan sebanyak mungkin. Dengan begitu, dia akan lebih percaya diri saat kembali ke Pilfali. Lagi pula, bukan salahnya bahwa masalah ini telah hancur, tetapi dia benar-benar tidak beruntung. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan lebih baik dari dia. Selamat, pelindung. Eh, brengsek. Wei Xian, siapa bilang kamu bisa masuk? Hanya pada saat inilah seseorang memperhatikan Longchen dan pria parubaya. Ekspresi Zuo Tianxiang dan yang lainnya tenggelam. Mereka berada di tengah-tengah mendiskusikan masalah rahasia seperti itu, tetapi seseorang telah menguping. Niat membunuh langsung memenuhi udara. Wajah Longchen berubah menjadi hijau. Keberuntungan yang menentang surga macam apa ini? Apakah dia akan dibunuh untuk menjaga ketenangan? Bagaimana mungkin dia bisa seburuk itu? Bab 1326. Kamu siapa? Master menara baru yang bahkan belum diangkat secara resmi sudah mulai bertindak dengan prestis seagum seorang master menara. Dia dengan kasar berteriak pada Longchen. Melapor kepada master menara, orang ini adalah pria parubaya yang membawa Longchen berlumuran keringat. Dia adalah salah satu petinggi menara pil ini. Itulah mengapa dia memiliki wewenang untuk membawa Longchen ke sini. Tapi dia tidak menyangka mereka akan membahas masalah rahasia dalam pertemuan yang seharusnya sudah berlangsung lama. Pada saat dia bereaksi, itu sudah terlambat. Dia tidak bisa mengganggu mereka, dan dia tidak bisa pergi. Dia hanya bisa berdiri diam di kejauhan tanpa bergerak. Menghadapi interogasi master menara baru, dia buru-buru melaporkan semua yang dia ketahui tentang Longchen, bahkan menawarkan lencana identitasnya. Mendengar bahwa dia adalah juara dari kompetisi menara Pilwastelen Timur, mereka semua tercengang. Zuo Tianxiang dengan hati-hati memeriksa dan memastikan bahwa lencana itu dari Pilfali. Tidak ada yang bisa memalsukan hal seperti itu. Ekspresinya yang jelek sedikit memudar. Menurut persetujuan Pilfali, Anda harus datang ke Pilfali dalam waktu tiga tahun setelah mendapatkan lencana ini. Anda sudah melewatkan kerangka waktu itu. Menurut Anda, tempat suci seperti apa Pilfali itu? Beraninya kamu datang terlambat. Master menara yang baru menggelengkan kepalanya di Longchen dengan kecewa. Tempat seperti apa Pilfali itu? Bahkan jenius alkimia paling berbakat di Central Plains belum tentu memiliki kualifikasi untuk bergabung. Sebagai perbandingan, Iswastelen adalah desa terpencil. Pilfali hanya mengumpulkan murid dari sana setiap seratus tahun sekali. Sebenarnya, itu hanya untuk memainkan peran mereka. Pilfali tidak terlalu peduli tentang mereka. Menara Pil Central Plains memiliki kompetisi serupa setiap sepuluh tahun, sedangkan Iswastelen hanya memiliki hal seperti itu setiap seratus tahun sekali. Hanya dari itu, bisa dilihat betapa besar perbedaan antara level Wastelen Timur dan Central Plains. Kompetisi Iswastelen tidak lebih dari formalitas untuk Pilfali. Mereka yang bisa mendapatkan kualifikasi seperti itu di Wastelen Timur semuanya beruntung. Mempertimbangkan keadaan mereka di Tanah Air Timur, para murid yang dibawa ke dataran tengah akan jauh dari luar biasa. Jadi bagi mereka untuk memasuki Pilfali adalah kekayaan besar, tetapi Longchen sebenarnya datang terlambat, menyianyiakan kekayaannya. Yang paling disayangkan, lencana ini bertuliskan nama dan cetakan tangannya. Orang lain bahkan tidak bisa menggunakan lencana itu sebagai gantinya. Itulah mengapa bahkan Master Menara yang baru pun merasa menyesal. Tapi tidak ada jalan lain. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan dan tidak bisa pergi dengan leluhur menara pada saat itu. Ketika saya menyeberangi Marsial Heaven Searing sendirian, saya terjebak oleh iblis laut, dan perahu terbang saya dihancurkan. Saya harus terbang ke sini sendirian. Itu sebabnya butuh waktu lama. Tapi begitu saya tiba di Central Plains, saya bergegas ke sini. Longchen mengangkat bahu tak berdaya. Kamu terbang. Ekspresi semua orang berubah. Melihat penampilan Longchen yang dikenakan angin dan pakaiannya yang tampak seperti akan hancur, mereka segera mengerti. Kamu terbang selama tiga tahun dan tidak dimakan oleh iblis laut. Saya kira Anda bisa menganggap diri Anda beruntung. Keluarkan pil flame Anda untuk saya lihat, kata Zhuotian Xiang. Nyala api naik di tangan Longchen. Banyak fluktuasi yang berbeda datang darinya. A. Api binatang. Para ahli itu semua tidak bisa berkata-kata. Master menara yang baru meraum, apakah kamu mempermainkan kami? Api binatang buas gabungan sampah ini adalah sesuatu yang bahkan murid menara pil saya akan memandang rendah. Petik 2. Tapi, aku menggunakan api gabungan ini untuk menempati posisi pertama di kompetisi. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat memeriksa catatan menara pil wastelen timur, kata Longchen, sedih. Dia secara alami tidak bisa mengekspos earth flamenya. Peringkat Sol Deforing Valet Flame terlalu tinggi, dan dia telah menggunakannya saat melawan Guiyan. Selanjutnya, dia benar-benar menggunakan api gabungan ini di tanah air timur. Bahkan jika mereka memeriksanya, dia tidak perlu khawatir. Zhuotian Xiang dan yang lainnya menggelengkan kepala. The Eastern Washtelen benar-benar menurun sejauh api sampah ini benar-benar terjadi di tempat pertama. Saya tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Anda terlambat, jadi Anda sudah kehilangan kualifikasi untuk memasuki pil vali. Jika Anda memiliki area yang luar biasa, mungkin pelindung Zhuot mungkin dapat membuat pengecualian untuk Anda dan membawa Anda masuk. Tetapi Anda, Master Menara yang baru menggelengkan kepalanya. Anak kecil ini harus tinggal di Menara Pilmu. Jaga dia baik-baik. Setelah mengatakan ini, Zhuotian Xiang berbalik untuk pergi. Mendengar empat kata terakhir untuk menjaganya dengan baik, Long Chen tahu bahwa ini pasti menyuruh Master Menara untuk membuatnya menghilang secara diam-diam. Senior, aku mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk datang dari tanah air timur melalui cincin laut surga bela diri. Tolong, beri saya kesempatan. Teriak Long Chen. Tapi Zhuotian Xiang mengabaikannya. Dia mulai pergi, tidak ingin membuang waktu untuk Long Chen. Long Chen mengutup dan mengatupkan giginya. Bagaimana dia bisa begitu tidak beruntung sehingga semuanya selalu serba salah. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan 10 benang api keluar dari jaringnya, membentuk jaring api di udara. Jaring api ini menyebabkan Zhuotian Xiang berhenti. Energi jiwa yang kuat dan kontrol yang ditampilkan Long Chen telah menggerakkannya. Untuk mengendalikan 10 benang api dan menjalinnya di udara adalah pemandangan yang mempesona. 10 utas terjalin tetapi tidak pernah bentrok. Mereka semua menjaga jarak satu sama lain. Kontrol Anda tidak buruk, tetapi kekuatan spiritual Anda hanya di atas rata-rata. Zhuotian Xiang menggelengkan kepalanya, sekali lagi bersiap untuk pergi. Long Chen mengutup Zhuotian Xiang. Dia ingin sekali menamparnya. Ledakan. Langit dan bumi bergetar saat rune api tiba-tiba muncul di belakang Long Chen. Nyanyian suci memenuhi udara. Saat itu juga, ekspresi semua orang berubah. Mereka memandang Long Chen, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah kartu truf saya ini cukup untuk memenangkan saya kualifikasi untuk memasuki pilvali? Long Chen telah memanggil Nirvana Scripture. Kamu Long Chen. Kamu, kamu berani bermain denganku. Petik 2. Ekspresi Zhuotian Xiang tiba-tiba berubah, dan dia meraih Long Chen, tampak seperti dia ingin menggigitnya sampai mati. Ekspresi Long Chen benar-benar panik. Aku bukan Long Chen. Saya Long San. Kamu salah orang. Petik 2. Hahaha, berani sekali. Kamu benar-benar berani bertindak bodoh di depanku. Apakah anda Long Chen atau tidak akan menjadi jelas setelah pencarian jiwa? Petik 2. Zhuotian Xiang tersenyum sinis. Tidak heran dia merasa bahwa anak kecil ini sudah tidak asing lagi. Dan perasaan itu telah memenuhinya dengan kebencian. Dengan statusnya, dia lebih dari mampu membawa Long Chen ke pilvali. Itu bukanlah hal yang besar. Hal utama adalah dia tidak menyukai bocah ini. Sekarang Long Chen telah memanggil Nirvana Scripture, hal pertama yang dipikirkan Zhuotian Xiang adalah dia. Tidak peduli tentang perjuangan Long Chen, dia menunjuk ke kepalanya. Tubuh Long Chen tiba-tiba bergetar. Dia tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan saat kekuatan spiritual yang luas mengalir ke laut pikirannya, menyelidiki ingatannya. Awalnya, ekspresi Zhuotian Xiang berubah, tetapi kemudian dia menjadi terkejut. Saat dia melewati ingatan Long Chen, senyum jahatnya menghilang. Dia, dia benar-benar bukan Long Chen. Zhuotian Xiang melepaskan Long Chen dengan kecewa. Dia telah selesai mengobrak abrik ingatannya dan melihat seluruh masa lalunya. Orang ini benar-benar bukan Long Chen. Dia adalah Long San. Pelindung Zhuot, apa kamu yakin dia bukan Long Chen? Tanya Master Menara yang baru. Bukan dia. Saya melewati semua ingatannya dan melihat semuanya di tanah air timur, Zhuotian Xiang menghela nafas. Itu adalah kekecewaan karena dia tidak berhasil mendapatkan ingatan Long Chen. Saat dia melewati masa lalu Long Chen, dia telah melihatnya mengambil seorang Master Serikat Alkimia bernama Yun Qi sebagai tuannya, bagaimana dia telah berkultivasi sampai-sampai dia berhasil menempati posisi pertama dalam kompetisi Menara Pil, dan bagaimana dia berlari. Berjuang di lautan luas dan terbang ke Central Plains. Sebenarnya, selain ingatan dari Menara Pil, sisanya semua palsu. Itu adalah apa yang Long Chen buat dengan kedoknya sebagai Long San. Dia telah meminta cermin reinkarnasi membantunya mengatur ini. Ketika kekuatan eksternal mencoba untuk menyentuh batasan yang ditinggalkan cermin reinkarnasi di lautan pikirannya, ingatannya akan lenyap, hanya menyisakan ingatan palsu ini. Ketika kekuatan eksternal pergi, ingatannya perlahan akan kembali. Saat ini, Long Chen berdiri di sana dengan hampa saat dia memulihkan ingatannya, dan penampilan itu seperti seseorang yang pulih dari pencarian jiwa. Bahkan rubah tua yang cerdik seperti Zuo Tianxiang pun tertipu. Sial, kenapa tidak ada yang bisa kulakukan dengan lancar? Jika saya tidak mempersiapkan beberapa kartu truf sebelumnya, saya mungkin benar-benar telah dikutuk. Long Chen mengutuk di dalam. Perjalanannya ke Pil Fali sudah berjalan buruk. Kapan kesialannya akan berakhir? Lalu, Long San, dia, memeriksa Master Menara. Maksudnya adalah apakah dia masih harus, menjaganya dengan baik? Energi jiwa Long San sangat kuat dan jarang terlihat. Tetapi karena sudah terlalu lama sejak dia memurnikan Pil, dan basis kultivasinya terlalu maju, dia belum berhasil mengkonsolidasikan energi jiwanya, membuatnya lamban. Tapi ini bukan masalah. Dia hanya butuh beberapa Pil dan beberapa waktu untuk pulih. Dia benar-benar tunas yang layak. Selama dia mendengarkan perintah, dia bisa dibesarkan menjadi seorang jenius. Saya akan membawanya, kata Zuo Tianxiang. Sebenarnya, saat Zuo Tianxiang bersikap tenang, dia sangat terkejut. Kekuatan spiritual Long San adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya dari seorang murid Fondation Forging. Kekuatan spiritualnya sebanding dengan seorang alkemis transformasi jiwa puncak. Untuk memasuki Pil Fali, Long San telah membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, jiwanya mirip dengan apa yang akan terlihat setelah dia menghabiskan tiga tahun tidak berlatih di dalamnya. Sekarang dia telah menghapus semua kecurigaan Zuo Tianxiang. Membuat kebohongan yang benar-benar sempurna tidak mungkin, tetapi untuk membuat beberapa kebohongan yang tidak memiliki lubang besar dan dapat bertahan dalam waktu yang singkat lebih dari mungkin bagi Long Chen. Dia tahu bahwa rubah tua yang cerdik ini sudah merencanakan beberapa hal untuknya. Mengatakan bahwa dia bisa dibesarkan menjadi seorang jenius jika dia mendengarkan perintah adalah peringatan yang halus. Terima kasih banyak, pelindung Zuo. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan dan bantuanmu yang luar biasa. Long Chen bertingkah seperti dia menjadi liar dengan kegembiraan. Melihat Long Chen bertindak seperti ini, Zuo Tianxiang mengangguk. Dia membawanya pergi bersama orang-orangnya, langsung menuju formasi transportasi ibu kota Suantimur. Bab 1327 banding 1327 Senior, panggil aku pelindung Zuo, dan berhenti menyebut dirimu aku di depanku. Sebut dirimu junior atau si kecil ini. Apakah kau bahkan tidak mengerti sopan santun seperti itu? Petik 2 Di atas kapal terbang besar dengan lambang pilvali, Zuo Tianxiang dengan dingin menegur Long Chen. Dimulai di ibu kota Suantimur, Long Chen pergi bersama Zuo Tianxiang melalui beberapa formasi transportasi. Tetapi ada beberapa tempat yang tidak dapat dihubungkan dengan formasi transportasi dan membutuhkan kapal terbang. Dalam perjalanan, Zuo Tianxiang dan orang-orang lain dari pilvali mengabaikan Long Chen, pemenang kompetisi Pil Tower. Pada akhirnya, Long Chen tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya, tetapi dia segera dimarahi. Melalui kemarahan ini, Long Chen tahu bahwa Zuo Tianxiang masih tidak menyukainya. Meskipun penyamarannya sempurna, Zuo Tianxiang masih melihat bayangan Long Chen pada dirinya. Namun, dalam perjalanan ke pilvali ini, jika dia tidak menemukan pendukung yang baik untuk dirinya sendiri, dia mungkin tidak akan dapat membangun dirinya di dalam, apalagi mendapatkan kesempatan untuk menyentuh Nirvana Scripture. Batuk, murid ingin bertanya. Menurut apa yang saya ingat dari saat leluhur menara pergi, lencana ini seharusnya bertahan selama 10 tahun. Mengapa itu kedalu warsa? Batuk, pelindung Zuo yang hebat, Mengapa saya menghitung sampai terlambat? Tanya Long Chen. Huff, apa yang kamu tahu? Ini mungkin berlaku selama 10 tahun, tetapi 3 tahun pertama adalah periode terpenting untuk membangun fondasi di pilvali. Setelah melewatkan waktu emas itu, tidak ada gunanya membesarkan Anda. Apakah Anda pikir kami akan membuang begitu banyak usaha untuk membawa seseorang yang tidak berguna ke pilvali? Jika kekuatan spiritual Anda tidak hanya berhasil, maka setelah melewatkan 3 tahun itu, bahkan dengan lencana ini, Anda tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki pilvali, kata Zuo Tian Xiang dengan dingin. Mendengar Zuo Tian Xiang menyebutkan waktu emas ini, Long Chen tiba-tiba teringat bahwa leluhur menara sepertinya telah menyebutkan sesuatu yang serupa, itulah mengapa dia ingin Long Chen pergi bersamanya. Tapi Long Chen menolak. Sial, benar-benar penipu. Dia pikir dia bisa menggunakan lencana ini untuk memamerkan barang-barangnya di pilvali, tetapi sekarang, mengapa rasanya dia tidak memiliki status sama sekali? Long San, dengarkan baik-baik. Akan lebih baik jika Anda bisa menghafal setiap kata yang akan saya katakan. Petik 2. Zuo Tian Xiang memandangi bocah kecil di depannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gambar orang yang telah menamparkan wajahnya selalu muncul, dan dia memiliki keinginan untuk membunuh bocah ini. Tapi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan spiritual Long Chen sangat kuat dan sangat langka. Jika dia dibesarkan dengan benar, dia pasti bisa menjadi seorang jenius alkimia. Tentu saja, itulah satu-satunya alasan dia membawanya. Namun, sebelum membawanya, Zuo Tian Xiang punya rencana sendiri untuknya. Dia melanjutkan, dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki pilvali. Saya hanya merasa bahwa kekuatan spiritual Anda tidak buruk. Jika Anda bekerja keras, dan jika saya berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan Anda, mungkin Anda akan mampu menjadi. Petik 2. Long Chen mencibir ke dalam. Sekali lagi, Zuo Tian Xiang memainkan permainan semacam ini dengannya. Hanya melihatnya, Long Chen tahu apa yang dia pikirkan. Tapi di luar, dia bersikap hormat, seolah-olah dia takut kehilangan satu katapun. Membawamu ke pilvali adalah bantuanku untukmu. Tapi itu juga bagian dari tugasku. Anda harus mendengarkan saya setelah Anda memasuki pilvali. Jika Anda patuh, tentu akan ada manfaatnya bagi Anda. Tetapi jika Anda mulai menjadi sombong, izinkan saya memberitahu Anda, kematian Anda akan sangat menyedihkan. Sejujurnya, jika Anda menunjukkan pilflame Anda kepada salah satu murid pilvali, Anda akan membuat mereka semua tertawa terbahak-bahak. Di dalam pilvali, bahkan para jenius pun membutuhkan dukungan yang kuat. Tanpa siapapun yang menjaga Anda, Anda tidak akan memiliki apapun. Apakah kamu mengerti? Sejak awal, Long Chen telah memahami niat rubah tua ini. Dia ingin Long Chen berbakti padanya. Tampaknya interior pilvali juga tidak sepenuhnya bersatu. Murid mengerti. Murid tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kebaikan pelindung Zuo. Jika aku mengkhianati sumpah ini, biarkan aku disambar petir. Sumpah Long Chen. Disambar petir bukanlah apa-apa bagi Long Chen, jadi dia tidak peduli jika itu benar-benar terjadi. Tetapi bagi seorang kultifator biasa, ini dapat menyebabkan harddevil selama kesusahan, dan itu adalah salah satu sumpah yang paling menakutkan. Melihat dia bersumpah begitu berat, Zuo Tianxiang dan yang lainnya semua tersentuh. Pelindung Zuo, jika ada orang yang ingin kamu bunuh, aku akan membantumu. Long Chen menepuk dadanya. Tapi di dalam hatinya dia berpikir, jangan khawatir, saya pasti akan membantu menebasmu beberapa kali dengan pedang saya. Petik 2. Ekspresi Zuo Tianxiang agak kaku. Sekarang Long Chen telah mengungkapkan ketulusan seperti itu, dia merasa tidak pantas untuk terus mengejeknya. Dia dengan ringan berkata, Bagus. Dengarkan baik-baik dan saya pasti tidak akan menganiaya Anda. Tetapi jika Anda tidak melakukan apa yang diperintahkan, saya dapat mengambil kembali apa yang telah saya berikan kepada Anda kapan saja. Petik 2. Kata-kata Zuo Tianxiang adalah campuran wortel dan tongkat. Tapi Long Chen sudah bosan dengan permainan seperti itu. Kekuatan spiritual Anda terlalu kaku sekarang, dan Anda tidak dapat memurnikan pil. Ini adalah pil aktifasi roh. Ini akan memungkinkan jiwa Anda memulihkan fleksibilitas lamanya, dan pada saat itu, saya akan melihat keterampilan alkimia Anda. Zuo Tianxiang memberikan Long Chen pil. Long Chen segera mengkonsumsinya. Dia memasuki salah satu kamar pribadi kapal terbang untuk mencerna energi obat dengan tenang. Setelah dia pergi, salah satu ahli Lifestar tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apakah Long Chen ini benar-benar berguna. Saya belum tahu, jiwanya dalam keadaan yang aneh. Itu tidak kuat, tapi sangat luas seperti laut. Bahkan alkemis transformasi jiwa yang terlambat tidak akan memiliki energi jiwa seperti itu. Karena energi jiwa adalah dasar dari alkimia, bakat bawaan Long Chen ini pasti kelas iblis. Tapi kami masih belum tahu bagaimana kontrol, teknik alkimia, dan pemahamannya, kata Zuo Tianxiang. Untuk bisa menempati posisi pertama dalam kompetisi menara pil, dia seharusnya tidak buruk, kan? Menara pil di Eastern Wasteland hanyalah sebuah toko terpencil yang malang. Bisakah mereka membesarkan murid yang luar biasa? Bahkan jika Long Chen adalah seorang jenius alkimia, tanpa siapapun yang membesarkannya dengan baik, dia tidak akan memiliki keterampilan yang luar biasa. Setelah jiwanya diaktifkan kembali, kita dapat mengujinya dan melihat apakah dia memiliki potensi untuk memasuki Divine Pill Hall. Jika tidak, maka tidak perlu menyianyiakan usaha. Kirim saja dia langsung ke Departemen Urutan Pill, kata Zuo Tianxiang. Pelindung Zuo, kamu tidak akan mengajarinya secara pribadi. Keterampilan alkimia Anda melebihi kemampuan kami semua, tanya seorang pakar Lifestar. Saya tidak mau. Untuk beberapa alasan, saya tidak suka melihat bocah itu. Saya akan beristirahat dan berpikir tentang bagaimana saya akan memberikan laporan saya, dan bagaimana saya akan menangani pertanyaan-pertanyaan yang bertele-tele itu, Zuo Tianxiang menghela nafas, mundur ke kamarnya sendiri. Tiga hari kemudian, Long Chen keluar dari pengasingan. Sebenarnya, kekakuan jiwanya hanyalah sebagian dari penyamarannya. Tetapi untuk bertindak dengan benar, dia baru keluar setelah tiga hari. Para ahli Pill Fali segera meminta Pill penyulingan Long Chen setelah keluar untuk melihat teknik dan kontrolnya. Kemampuan alkimia yang ditampilkan Long Chen berada pada level yang sama seperti ketika dia memurnikan Pill di Menara Pill Wastelen Timur. Para ahli Pill Fali itu menggelengkan kepala. Seni alkimia ini nilainya terlalu rendah. Mereka mendesah kecewa. Long Chen sudah agak terlalu tua, dan dia telah menghabiskan banyak waktu untuk memurnikan Pill dengan teknik ini. Untuk membuatnya mulai berlatih seni alkimia Pill Fali akan mengharuskannya untuk sepenuhnya merobohkan dan membangun kembali yayasannya. Tidak mungkin mengubah kebiasaan seperti itu tanpa beberapa tahun. Namun, kemampuan pemahaman yang ditampilkan Long Chen benar-benar mengejutkan mereka. Dia akan memperbaiki kekurangan dalam tekniknya hanya dalam beberapa percobaan dan sepenuhnya beradaptasi dengan kemampuan baru hanya dalam beberapa saat. Mereka segera mulai mengajarinya seni alkimia paling dasar di Pill Fali, dan Long Chen hanya membutuhkan setengah hari untuk sepenuhnya memperbaiki kebiasaan lamanya. Kebiasaan dan teknik lamanya tidak memengaruhi alkimia sama sekali. Hanya dalam dua hari, Long Chen telah sepenuhnya mempelajari seni alkimia dasar Pill Fali. Dia bisa mengingat formula Pill apapun hanya dengan melihat. Dan saat memurnikan Pill, dia hanya akan membuat kesalahan sekali. Dia tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama dua kali. Semua alkemis bintang kehidupan itu terkejut. Mereka mulai secara bertahap mengajarinya teknik dan keterampilan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Long Chen baru saja bekerja sama dengan mereka. Dengan ingatan Pill Sovereign-nya, dia harus menjadi orang yang mengajari mereka. Tetapi memenangkan kepercayaan mereka adalah proses langkah demi langkah. Dalam perjalanan, salah satu ahli ini memberinya benih api bumi. Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Pill Fali benar-benar punya terlalu banyak uang. Mereka hanya secara acak memberinya keberadaan peringkat 41 di peringkat api bumi. Dia memurnikan benih api bumi dan memberitahu Huo Long untuk tidak memakannya. Untuk saat ini, itu adalah nyala api yang harus dia gunakan untuk menutupi identitasnya. Dengan api bumi ini dan bimbingan semua orang, seni alkimia Long San berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan setiap hari. Para alkemis ini sangat bersemangat dan memujinya sebagai seorang jenius alkimia. Bahkan Zhuotian Xiang pun ditarik keluar. Dia tidak mengira akan menemukan harta karun seperti itu. Long San sebenarnya adalah seorang jenius alkimia dengan pemahaman yang mengejutkan. Dengan demikian, Zhuotian Xiang memberinya tungku obat item raja kelas atas sebagai penyemangat. Long San segera menangis air mata terima kasih dan bersumpah untuk bekerja keras untuk pilvali. Dia bertindak bagaimanapun Zhuotian Xiang mengarahkannya. Kesetiaan itu seperti Long San akan menyerang siapapun yang diminta Zhuotian Xiang tanpa pertanyaan. Tetapi dia menemukan bahwa ketika Zhuotian Xiang tersenyum, senyum itu dipaksakan. Dia masih tidak bisa menyembunyikan ketidaksukaannya pada Long San. Long San tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menyamar, setidaknya akan ada bayangan sosok aslinya yang mengikutinya. Sepertinya Zhuotian Xiang sangat membencinya. Bahkan jika dia tahu Long San bukanlah Long Chen, dia tetap tidak menyukainya. Sial, aku harus memikirkan cara untuk melepaskan diri dari pandangannya. Kecurigaannya terhadap saya masih belum sepenuhnya terhapus. Apa yang harus saya lakukan? Ditatap oleh ini sepanjang hari sangat tidak nyaman. Rasanya seperti ada ular berbisa di belakangnya, mampu menggigitnya kapan saja. Kapal terbang itu terus melaju. Saat itu tengah hari dengan matahari tinggi di udara ketika langit tiba-tiba menjadi gelap. Long Chen melompat kaget. Perlambat perahu. Kami telah mencapai hutan pemakan surga. Suara Zhuotian Xiang agak berat, dan bahkan ekspresinya menjadi serius. Kapal terbang itu melambat. Long Chen menyadari bahwa kegelapan ini sebenarnya adalah hutan lebat. Ini adalah pohon kuno sejati yang mencapai langit. Bab 1328. Pohon-pohon ini benar-benar mencapai langit. Mereka sangat besar bahkan perahu terbang setinggi 300 meter itu seperti serangga yang terbang melewati mereka. Daun-daun pepohonan benar-benar menutupi langit, sehingga tidak ada sinar matahari yang bisa mencapai mereka. Itulah mengapa semuanya berwarna hitam. Sial, tingginya harus lebih dari 100 ribu meter. Jika saya memiliki kesempatan, saya harus mengambil beberapa dan menanamnya di ruang kekacauan utama. Jantung Long Chen berdebar kencang saat dia melihat pohon-pohon besar ini. Dia memiliki keinginan untuk menggali beberapa dari mereka sekarang. Tapi pohon-pohon ini menyeramkan dan menakutkan. Mereka hampir terlihat seperti iblis. Semburan udara jahat datang melalui perlindungan kapal terbang, membuat kulit kepala Long Chen mati rasa. Pohon macam apa yang begitu menakutkan? Bisik Long Chen. Saat ini, termasuk Zhuotian Siang, semua ahli kapal terbang memiliki ekspresi serius. Salah satu tetua yang memperlakukan Long Chen dengan baik menjelaskan, hutan yang kamu lihat ini adalah salah satu dari tujuh zona bahaya besar yang terkenal, hutan pemakan surga. Setiap pohon yang Anda lihat adalah makhluk hidup yang kejam dan sangat berbahaya. Meski ini hanya perbatasan, kita tetap tidak bisa sembarangan. Jika kita memprovokasi keberadaan yang menakutkan, kita mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Lalu mengapa kita melewati daerah berbahaya seperti itu? Mengapa tidak berkeliling saja? Long Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya. Ada hal-hal yang tidak kamu ketahui. Setelah benua surga bela diri mengalami pertempuran di era abadi, itu retak, dan meninggalkan jurang spasial yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat dilintasi. Jika kita ingin kembali ke Pil Valley, jalur terdekat adalah melalui tepi Heaven Deforming Forest. Meski berbahaya, ini juga cara tercepat. Jika kita pergi berkeliling, kita harus pergi jauh-jauh melintasi cincin laut surga bela diri, dan itu akan memakan waktu setidaknya dua tahun. Pakar itu dengan ramah menunjukkan peta Long Chen. Itu adalah peta Central Plains yang sangat detail. Central Plains dibungkus oleh Marshall Heaven Searing dalam lingkaran yang sangat sempurna. Di tengah peta adalah area persegi yang ditandai sebagai wilayah Suan Tengah. Itu digambar dengan warna tertentu. Itu seperti koin tembaga besar dengan wilayah Suan Tengah menjadi pusatnya. Wilayah Suan Timur, wilayah Suan Barat, wilayah Suan Selatan, dan wilayah Suan Utara juga memiliki warna yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat peta sedetail itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kelima wilayah itu terbelah secara merata. Sepertinya seseorang telah membagi mereka dengan cermat. Masing-masing dari empat wilayah terluar memiliki ukuran yang sama. Adapun cincin laut surga bela diri, itu adalah cincin biru yang sempurna. Kemudian dari wilayah Suan Timur ke wilayah Suan Tengah, Long Chen melihat tanda hitam. Itu pasti jurang spasial yang disebutkan oleh tetua itu. Selain tanda hitam ini, ada tanda hijau juga. Di atasnya ada kata-kata Heaven Deforming Forest yang ditulis dengan warna merah tua dari darah tua. Sebelum Long Chen dapat dengan hati-hati melihat sisa peta, perahu terbang itu bergetar saat pohon anggur yang tebal tiba-tiba mengikat mereka. Makhluk tanpa kepala yang terkutuk. Kita seharusnya membakarnya sampai habis. Mengutuk Zuo Tianxiang. Pohon anggur itu tebalnya beberapa kaki dan seperti ular piton besar yang telah menangkap mangsanya. Itu melingkari kapal terbang dengan erat. Pelindung Zuo, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang ahli Lifestar. Abaikan itu, kami akan menghancurkannya dan terus maju. Kami tidak punya waktu untuk disiasiakan, kata Zuo Tianxiang. Rune surgawi tiba-tiba beredar di sekitar kapal terbang, dan energi yang menakutkan dilepaskan, meniup pohon anggur. Long Chen benar-benar mendengar sesuatu yang mirip dengan teriakan kaget. Tingkatkan kecepatan, teriak Zuo Tianxiang. Kapal terbang itu melesat seperti anak panah. Tapi seketika, seluruh hutan mengamuk. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa pohon-pohon kuno ini tiba-tiba tampak hidup, dan cabang-cabang besar menghantam kapal terbang. Pada saat yang sama, aura menakutkan mulai datang dari pepohonan. Aura itu mirip dengan Magical Beast, dan mereka tidak lebih lemah dari ahli transformasi jiwa. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di atas kapal terbang saat itu menerobos melalui pepohonan kuno. Apapun yang menghalangi mereka akan terhempas. Dalam kegelapan tak berujung, kapal terbang itu terus menembus hutan. Itu seperti anak panah yang menembus tahu. Apakah pohon-pohon ini mendapatkan semangat? Mengapa mereka menyerang? Teriak Long Chen. Itu bukan pohon biasa. Mereka adalah iblis pohon dari dunia roh, makhluk hidup yang sangat menakutkan dengan energi kehidupan yang sangat besar yang membuat mereka sulit untuk dibunuh. Petik 2. Saat kapal terbang itu terus melaju, ia terus meledakkan pepohonan. Meskipun pohon-pohon ini kuat, mereka tidak bisa menghentikan kapal terbang itu. Tapi tiba-tiba, sosok besar 3000 meter muncul di depan dan meninju perahu terbang itu. Kapal terbang itu sebenarnya terlempar ke belakang. Long Chen tanpa sadar menabrak ke depan dan harus berpegangan pada pilar di kapal terbang, atau dia akan menabrak tepi kapal terbang. Ras manusia, Apakah kamu memprovokasi hutan melahap surga saya? Raungan keras datang dari sosok besar itu. Suaranya seperti gesekan logam dan tidak enak untuk didengarkan. Terlebih lagi, itu sangat aneh. Itu bukanlah hasil dari transmisi mental tapi gelombang suara yang sebenarnya. Hanya pada saat inilah Long Chen bisa melihat sosok raksasa itu. Itu adalah kayu raksasa yang sangat besar. Kepalanya tertutup di daunan, dan fitur wajahnya sangat kabur. Adapun matanya, itu adalah dua lubang yang dalam. Tapi Long Chen merasakan fluktuasi mengerikan yang datang darinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat raksasa kayu yang aneh. Karena pohon-pohon ini berasal dari dunia roh, hal pertama yang dipikirkan Long Chen adalah dewa hutan yang dia temui di Wastelen Timur. Itu juga merupakan makhluk hidup berbentuk pohon. Tapi keduanya sangat berbeda. Auranya murni dan anggun, sementara raksasa pohon ini memiliki aura mengamuk yang bahkan lebih ganas daripada Magical Beast. Long Chen juga memikirkan bagaimana dia telah membantu dewa hutan mengumpulkan daging untuk mengaktifkan pengorbanan darah dan memadatkan gerbang antar dunia. Saat itu, Long Chen sangat penasaran. Dewa pohon itu jelas sangat kuat, lebih dari cukup kuat untuk membunuh Magical Beast. Tetapi dia mengatakan bahwa jika itu membunuh makhluk dengan sendirinya, itu akan menyerap kebencian dan keluhan mereka bersama dengan energi mereka, dan itu adalah racun. Dewa pohon itu juga datang dari dunia roh. Kemudian berdasarkan ini, apakah itu berarti makhluk dunia roh dibagi menjadi dua jenis. Satu jenis mirip dengan dewa hutan, sementara yang lain seperti setan pohon yang kejam ini. Sepertinya saya memasuki bagian yang salah dari dunia roh terakhir kali. Saya mungkin memasuki wilayah iblis pohon mengamuk ini dan bukan wilayah dewa hutan. Long Chen tiba-tiba menyadari mengapa perjalanannya dengan Mengki ke dunia roh sebelumnya sangat berbahaya. Mengikuti raksasa kayu pertama, semakin banyak dari mereka muncul, benar-benar mengelilingi kapal terbang. Aura aneh pembantaian memenuhi udara. Bukan karena ras manusiaku memprovokasimu, tapi karena hutan melahap surga milikmu terlalu jauh. Anda memprovokasi pilvali, ejek Zuo Tianxiang. Dia muncul di depan kapal terbang, menatap dingin raksasa kayu ini tanpa rasa takut sedikitpun. Menurut perjanjian kuno kami, hutan pemakan surga Anda diizinkan untuk berakar di sini. Tempat ini adalah domain Anda, tetapi pilvali saya harus memiliki otoritas untuk melewatinya. Sekarang, kapal terbang ini tidak hanya memiliki tanda pilvali, tetapi juga mengandung energi api yang begitu padat. Jadi Anda tahu ini adalah kapal terbang pilvali, namun Anda masih mencoba menghentikan kami. Apa yang kamu maksud? Petik 2. Long Chen kaget. Pilvali begitu kuat, Zuo Tianxiang benar-benar dapat menggunakan nama pilvali untuk mengintimidasi semua iblis pohon ini. Apakah itu mungkin? Selanjutnya, apa kesepakatan kuno itu? Siapa yang memutuskannya? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di benak Long Chen. Dia sepertinya mencium bau busuk. Pilvali Anda bisa lewat, tetapi Anda harus mengikuti aturan. Anda harus melewati wilayah kami dengan tenang dan tenang agar tidak mengganggu bentuk kehidupan tidur kami. Apakah Anda tidak tahu bahwa ketika anak-anak kita terbangun, perlu waktu puluhan tahun bagi mereka untuk tertidur lagi? Tidur itu seperti berkultivasi bagi kita. Sampai kamu tidak mengikuti aturan seperti ini, bahkan jika kami membunuh kalian semua, kami akan dibenarkan. Teriak pemimpin raksasa kayu itu. Hahaha, kamu benar-benar kurang ajar. Karena Anda semakin sombong, apakah Anda ingin datang dan mencobanya? Pilvali saya dapat memungkinkan Anda untuk tinggal di sini, tetapi itu juga dapat menendang Anda kembali ke dunia roh. Jika Anda punya nyali, datanglah. Mari kita lihat siapa yang memiliki lebih banyak nyali di antara kita. Petik 2 Zuo Tianxiang tertawa dan kembali ke dalam perahu terbang, sambil berteriak, siapkan panah awan api surgawi. Jika mereka berani menghentikan kita, lepaskan. Petik 2 Para ahli bintang kehidupan itu tidak tinggal lama. Ada bola 3 meter di dalam kapal terbang itu, dan mereka menekan tangan ke arahnya. Krone api muncul di udara saat mereka menuangkan energi pil flames mereka ke dalam bola. Menerima banyak energi dari begitu banyak ahli bintang kehidupan sekaligus, seluruh kapal terbang bergidik. Bagian depannya terbuka, dan bola cahaya besar muncul, masih tumbuh. Panas yang mengerikan langsung membakar udara. Pohon-pohon dalam jarak 10 mil dibakar. Raksasa pohon mundur. Meskipun Long Chen tidak bisa melihat ekspresi mereka, dia bisa menebak bahwa mereka pasti dipenuhi ketakutan. Lebih dari 10 ahli bintang kehidupan, yang juga merupakan alkemis, telah memadatkan semua energi mereka bersama. Kekuatan destruktif di dalamnya tak terbayangkan. Biarkan mereka lewat, kirimkan kabar bahwa tidak ada yang bisa memblokir perahu terbang di Pilfali. Petik 2 Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari dalam hutan. Bab 1329 banding 1329. Kapal terbang dengan cepat meninggalkan hutan pemakan surga, tidak lagi menderita serangan lagi. Selanjutnya, saat mereka terbang, pepohonan raksasa akan membuka jalan bagi mereka, yang menampakkan cahaya matahari. Pelindung Zuo sangat kuat. Anda berhasil mengintimidasi para idiot kayu itu. Kalau tidak, itu akan merepotkan, kata seorang ahli Lifestar secara emosional. Pakar bintang kehidupan lainnya mengangguk. Jika Zuo Tian Siang tidak berhasil mengintimidasi iblis pohon, itu benar-benar akan merepotkan. Huff, iblis pohon itu telah membudidayakan terlalu lama, bahkan kepala mereka sudah mulai mengeras. Mereka sebenarnya bertindak semakin tidak bermoral. Saat itu, Pilfali memberi mereka ruang dan menghormati kebiasaan hidup mereka. Setiap kali kami lewat, kami akan melambat. Tapi para idiot itu benar-benar menganggap itu karena kami takut pada mereka. Mereka akan memblokir kapal terbang kami beberapa kali dan mengancam kami. Jika kami tidak melakukan ini, mungkin tidak akan lama sebelum mereka mulai menuntut tol agar kami bisa lewat, ejek Zuo Tian Siang. Hutan devoring surga yang menjijikan ini bahkan tidak menempatkan Pilfali di matanya. Tampaknya prestise kita semakin menurun. Itu semua karena tua yang keras kepala yang terkungkung oleh konvensi. Jika tidak, siapa yang berani mengatakan sepatah kata pun jika kita melenyapkan beberapa sekte seperti sekte Suantian Dao. Mengamuk seorang ahli bintang kehidupan. Long Chen dengan tenang mendengarkan. Tiba-tiba, Zuo Tian Siang meliriknya, dan Long Chen tahu bahwa ini akan mengusirnya, jadi dia mengambil inisiatif. Senior, sepertinya kamu sedang membicarakan hal-hal penting yang diklasifikasikan. Apakah murid perlu menyingkir, memeriksa Long Chen? Zuo Tian Siang hendak mengirim Long Chen pergi dengan dali dia perlu berkultivasi. Bagaimanapun, beberapa hal tidak pantas untuk dia ketahui. Tapi sekarang Long Chen mengatakannya seperti ini, dia merasa tidak pantas mengusirnya. Meskipun Zuo Tian Siang masih tidak menyukai Long San di dalam, dia masih merasa bahwa membesarkan seorang alkemis jenius yang kuat akan memberinya manfaat besar. Jika dia menendangnya di sini, itu akan menyeratkan bahwa dia masih menganggapnya sebagai orang luar. Tidak perlu, Anda bukan orang luar, dan Anda bisa mengetahui beberapa hal. Anda hanya perlu mengingatnya di dalam hati dan tidak mengungkitnya, kata Zuo Tian Siang di akhir kata. Sebenarnya, Long San akan mengetahui ini cepat atau lambat. Mempelajarinya sekarang bukanlah hal yang buruk. Salah satu ahli Lifestar menjelaskan, Pil Fali dapat dikatakan sebagai kekuatan terkuat di seluruh benua. Baik dalam hal kekuatan atau kekayaan, kami benar-benar mengalahkan Sekte Suantian Dao. Jika kita mau, kita bisa menghancurkan mereka seperti semut. Petik 2 Apa Sekte Suantian Dao? Apakah itu sangat kuat? Long Chen bertingkah bodoh. Uhuk, aku lupa kamu hanya menemukan dunia alkimia di Wastelen Timur dan tidak tahu apa-apa tentang Sekte, kata sesepu itu. Zuo Tian Siang telah melewati ingatannya dan tahu bahwa Long San benar-benar fokus pada alkimia dan hanya tahu sedikit tentang dunia kultivasi. Adapun menyebutkan Sekte Suantian Dao, itu hanya untuk melampiaskan sebagian dari kebenciannya pada mereka. Bagaimanapun, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Pilvali adalah eksistensi terkuat di dunia. Namun, meskipun kami memiliki semua kekuatan itu, sekelompok orang tua konservatif masih mengendalikan Pilvali. Akibatnya, posisi Pilvali semakin menurun di dunia, martabatnya terhapus. Bahkan Sekte yang ditolak berani memprovokasi gengsi kami. Ini benar-benar menyebalkan. Petik 2. Bukankah dunia kultivasi adalah tempat yang kuat dihormati? Jika mereka tidak tunduk, maka pukul saja mereka. Tidak bisakah kamu mengalahkan mereka hingga menyerah? Tanya Long Chen, terus mencoba dan mempelajari rahasia apapun. Itu petinggi Pilvali. Mereka terlalu konservatif dan menolak menggunakan kekuatan kita untuk mengintimidasi dunia. Itu membuat aku kesal. Mendengar penjelasan tetua itu, Long Chen mengetahui bahwa interior Pilvali tidak bersatu. Sebaliknya, ada pertarungan sengit yang terjadi di dalam. Long Chen menyimpulkan bahwa Pilvali memiliki dua faksi. Salah satunya adalah faksi konservatif, sedangkan yang lainnya adalah faksi radikal. Persaingan antara kedua belah pihak sangat ketat. Fraksi yang disebut konservatif adalah pendukung untuk tetap netral dan tidak berpartisipasi dalam perjuangan apapun. Mereka fokus pada alkimia dan tidak peduli pada hal lain. Faksi lain, faksi radikal, tidak mau membiarkan Pilvali pergi ke tempat seperti ini. Sebaliknya, seharusnya Pilvali yang menguasai benua. Faksi radikal mengkritik faksi konservatif karena terlalu bertele-tele. Mereka juga menjadi orang-orang yang membiarkan Sekte Huayun tumbuh perlahan. Bagaimanapun, dengan Pilvali yang ada lebih dulu, jika mereka hanya memusnahkan Sekte Huayun dengan pukulan keras di awal, tidak akan ada orang yang bisa bersaing dengan mereka. Tetapi faksi konservatif memiliki prinsipnya sendiri dan acuh-ta'acuh. Mereka merasa cukup mewakili yayasan Pilvali. Naik turunnya dunia kultivasi tidak ada hubungannya dengan mereka. Long Chen tidak menyangka situasinya akan seperti ini. Tetapi untuk mengungkapkan sudut pandangnya, dia segera mulai mengutuk faksi konservatif karena tidak menunjukkan inisiatif dan tidak berusaha untuk maju. Mereka mandek, menahan perkembangan Pilvali. Tampilan Long Chen memuaskan Zuo Tianxiang dan yang lainnya. Setidaknya, dari segi karakter, Long San ini lumayan. Mereka membutuhkan pemuda yang sangat proaktif seperti ini. Pelindung Zuo, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Murid pasti akan mencapainya bahkan jika saya harus melalui api yang mengamuk atau air yang dalam. Bagaimanapun, saya, Long San, juga anggota Pilvali, dan saya memiliki tanggung jawab untuk mendorong Pilvali ke depan dan menggali semua potensi saya. Saya akan bekerja keras untuk menggulingkan para penguasa licik yang menghentikan pertumbuhan Pilvali. Aku akan membuat mereka semua tersesat. Long Chen menangis dengan kemarahan yang benar seolah-olah partai konservatif entah bagaimana telah melakukan kekejaman besar terhadapnya. Kata-kata ini kebanyakan hanya omong kosong. Zuo Tianxiang dan yang lainnya juga merasa bahwa itu adalah lelucon bahwa seorang murid kecil dapat menggulingkan faksi konservatif. Tetapi mereka juga menyetujui sikapnya, jadi Zuo Tianxiang mengangguk. Bagus. Long Sun, ingatlah bahwa selama Anda bekerja cukup keras dan setia, Anda pasti akan menerima perawatan terbaik di Pilvali. Begitu kami tiba di Pilvali, saya akan memberitahu Anda bagaimana harus bertindak. Namun, meskipun bakat alkimia Anda lumayan, jangan mudah puas. Ada banyak orang jenius di dunia ini. Prestasi Anda saat ini tidak berarti apa-apa, jadi Anda perlu bekerja keras untuk meningkatkan seni alkimia Anda. Tidak peduli seberapa bagus bakat Anda, Anda tidak bisa mengendur. Jika Anda tidak memiliki kemauan untuk mengatasi kebosanan dan kesepian, Anda tidak akan memiliki pencapaian besar. Kami semua memandang tinggi bakat Anda, jadi bekerjalah dengan keras. Petik 2. Ya, murid mengerti. Murid akan segera memasuki pengasingan dan berlatih dengan getir. Long Chen mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kamarnya. Mengunci pintu, dia minum anggur dan tertidur, memulai pelatihan pahitnya. Karena kutukan hantu jiwa dunia bawah, dia hanya bisa menggunakan yuan spiritualnya untuk membentuk energi apinya. Itulah satu-satunya cara untuk mencegah kutukan diaktifkan kembali. Selain pil penyulingan, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Dalam beberapa hari terakhir, dia dipaksa untuk sangat berhati-hati dengan semua ahli ini menatap dari balik bahunya. Benar-benar melelahkan. Ketika dia akhirnya punya kesempatan untuk istirahat, dia secara alami tidur siang yang nyanyat. Long Chen tidak tahu sudah berapa lama dia tidur ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintu. Dia buru-buru duduk dan menghangatkan tungku pilnya, tampak seperti dia baru saja memurnikan pil. Baru saat itulah dia membuka pintu. Bekerja keras itu bagus, tapi Anda harus menyeimbangkannya. Setelah empat jam lagi, kita akan tiba di pil vali. Oleh karena itu, pelindung Zuo ingin Anda membuat diri Anda rapi. Ganti jubahmu. Salah satu ahli pil vali menyerahkan Long Chen satu set jubah bordir biru laut. Long Chen mandi. Rambutnya yang berantakan diikat di belakang kepalanya. Setelah mengenakan jubah, dia tampak jauh lebih hidup dan segar. Dengan perawakannya yang tinggi, jubah tersebut bahkan membuatnya tampil tampan. Jika dia berjalan di jalanan, dia pasti akan menoleh. Haha, lumayan. Seperti yang diharapkan, pakaian membuat pria itu. Anda seperti Long San yang sama sekali berbeda. Ketika Long Chen keluar, para tetua cukup tersentuh. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia seperti pengemis miskin ketika mereka pertama kali bertemu dengannya. Tapi sekarang, sepertinya dia telah menjadi seorang pangeran. Dampak visualnya cukup bagus. Benar-benar tidak buruk, tapi ketampanan tidak banyak berguna. Tentu saja, jika Anda bisa merayu peripil, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Zuo Tianxiang melihat ke arah Long Chen. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gambar Long Chen muncul di benaknya saat dia melihat Long San. Siapakah peripil? Tanya Long Chen. Haha, anak kecil, pelindung Zuo hanya bercanda. Jangan mulai terbawa oleh angan-angan Anda. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan peripil, tertawa salah satu tetua. Dengan menggunakan sedikit waktu yang kami miliki, saya akan menguji Anda dan melihat seberapa baik Anda telah berkembang setelah semua yang kami ajarkan kepada Anda. Zuo Tianxiang secara langsung mulai menguji Long Chen pada seni alkimia dasar pilfali. Long Chen menjawab semua pertanyaannya dengan mudah. Hal yang paling mengejutkan bagi Zuo Tianxiang dan yang lainnya adalah bahwa Long Chen mampu menyimpulkan konsep sepenuhnya di luar apa yang awalnya mereka ajarkan padanya. Hanya dari keterampilan dasar yang mereka ajarkan padanya, dia mengajukan berbagai teori. Sebagian dari mereka salah, hanya terlihat benar dalam teori, dan Zuo Tianxiang segera mengoreksinya, tetapi kemampuan pemahaman yang menakutkan ini masih membuat mereka takjub. Selanjutnya, kendali atas pilflamenya juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bahkan alkemis tua ini tercengang. Tetapi kemudian memikirkan kekuatan spiritualnya yang menakutkan, mereka mengira bahwa kontrol yang tepat seperti itu hanya alami. Kami sudah sampai, petik 2. Tepat pada saat ini, kapal terbang berhenti di depan formasi transportasi besar. Ada banyak ahli yang menjaganya, semuanya mengenakan jubah pilfali. Long San, ikuti saja aku, kata Zuo Tianxiang. Hati Long Chen menjadi dingin saat dia menyadari apa yang diinginkan Zuo Tianxiang. Di masa depan, Zuo Tianxiang akan menjaganya. Tapi Long Chen tidak ingin terus berinteraksi dengan orang ini. Dia khawatir akan terlihat. Terima kasih banyak, pelindung Zuo. Namun, dia tidak punya pilihan selain memasang ekspresi terima kasih saat dia memikirkan bagaimana melarikan diri dari orang ini. Saat dia turun dari kapal terbang bersama Zuo Tianxiang, dia tiba-tiba memikirkan sebuah ide, dan seringnya jahat muncul di wajahnya. Dia mengikuti dengan erat di belakang Zuo Tianxiang, mengunci matanya pada pantat Zuo Tianxiang. Bab 1330 Zuo Tianxiang turun dari perahu lebih dulu, sementara yang lain mengikutinya. Jelas, statusnya sangat tinggi bahkan di dalam pilvali. Para ahli yang menjaga formasi transportasi semua membungkuk ke arahnya. Adapun Zuo Tianxiang, dia hanya mengangguk sedikit sebagai jawaban. Meskipun orang-orang ini semuanya adalah ahli bintang kehidupan, para penjaga harus menghormati kelompok Zuo Tianxiang. Ini normal. Di dalam pilvali, daripada memiliki basis kultivasi yang tinggi, memiliki keterampilan alkimia yang tinggi adalah hal yang paling penting, kata seorang tetua saat melihat ekspresi penasaran Long Chen. Long Chen segera mengerti, yayasan pilvali adalah pil obat mereka. Mereka mewakili kemuliaan terbesar dunia alkimia. Jadi dibandingkan dengan basis kultivasi, alkimia lebih penting. Namun, memiliki empat ahli bintang kehidupan yang menjaga satu formasi transportasi, kekayaan pilvali benar-benar menakutkan. Hanya meningkatkan basis kultivasi tidak berguna. Melatih seni alkimia Anda adalah hal yang paling penting. Perkelahian dan pekerjaan kasar lainnya dapat dengan mudah ditangani oleh orang lain. Itulah mengapa Anda tidak perlu merasa minder karena memiliki basis kultivasi yang rendah. Ada pil obat yang tak terhitung jumlahnya di pilvali yang dapat meningkatkan basis kultivasi Anda. Tetapi meningkatkan seni alkimia Anda tergantung pada diri Anda sendiri. Ingat, seni alkimia adalah hal terpenting di pilvali, kata Zhuotiansyang. Di mata pilvali, tidak peduli seberapa hebat bakat kultivasi Anda, paling banter Anda hanya akan menjadi petarung tingkat tinggi. Alkimia adalah hal yang sangat penting. Ya, terima kasih banyak atas pengingat pelindung Zhuo. Murid akan mengingat kata-katamu, kata Longchen. Zhuotiansyang tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Menyapu dengan akal surgawi, dia melihat Longsan menatap pantatnya. Dia terkejut. Penyakit apa yang anak nakal ini miliki? Dia tiba-tiba menyadari emosi aneh di mata Longsan. Apa? Anak nakal ini? Rambut Zhuotiansyang berdiri tegak. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang aneh. Ketika dia melewati ingatan Longsan, dia tidak melihat ingatan tentang dia jatuh cinta pada perempuan. Faktanya, bahkan ingatannya tentang wanita tidak jelas. Dia tidak terlalu menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang dengan Longsan menatap pantatnya, dia segera memikirkannya. Dia merasa tatapan Longsan seperti ular berbisa, menyapu pantatnya bola balik. Merinding muncul di kulitnya. Ini, dia seorang homowal. Zhuotiansyang tiba-tiba merasa tidak enak. Tidak heran dia merasa jijik padanya sejak awal. Jadi inilah masalahnya. Longsan, kamu berjalan di depan. Zhuotiansyang segera berhenti dan membuat Longchen maju. Longchen buru-buru berhenti menatap dan berkata, bagaimana mungkin murid bisa berjalan di depanmu. Murid tidak berani. Murid lebih suka tinggal di sini dan menatap punggung besar pelindung Zhuot. Itu adalah kemuliaan murid. Zhuotiansyang sangat marah. Kecurigaannya bahwa Longsan adalah seorang homowal semakin meningkat. Jika aku menyuruhmu pergi ke depan, pergilah ke depan. Iya, murid akan segera pergi. Longchen bertindak ketakutan dan berjalan ke depan. Tapi di dalam, dia sangat gembira. Dengan semua trik di lengan bajunya, keluar dari jam tangan Zhuotiansyang itu mudah. Zhao siang, saya tiba-tiba teringat ada banyak hal yang harus saya tangani. Aku akan menyerahkan Longsan padamu. Anda akan bertanggung jawab atas segalanya jika berhubungan dengan Longsan, kata Zhuotiansyang kepada salah satu ahli di sampingnya. Saya, tapi seni alkimia saya jauh lebih rendah dari Anda. Mengatakan bahwa Zhao siang, tidak apa-apa. Longsan pasti cukup pintar untuk masuk ke Divine Pill Hall. Dia akan mendapatkan spesialis untuk mengajarinya seni alkimia pada saat itu. Dengan bakatnya, yang harus Anda lakukan adalah memastikan dia memiliki apa yang dia butuhkan. Beri dia semua yang dia inginkan. Jika ada kesulitan, Anda dapat menemukan saya, kata Zhuotiansyang. Iya, terima kasih banyak, pelindung Zhuotiansyang. Zhao siang sangat berterima kasih. Semua ahli lainnya memiliki ekspresi iri. Longchen seperti sepotong daging gemuk di tangan mereka. Mereka semua akan mendapatkan beberapa keuntungan. Itu karena pencapaiannya di masa depan akan luar biasa, dan mereka akan menyumbangkan pahala dalam membawa orang jenius seperti itu ke Pilfali. Jika keberuntungan mereka baik, mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Awalnya, mereka mengira Zhuotiansyang akan memakan potongan daging ini sendiri. Tapi sekarang Zhuotiansyang telah meninggalkan potongan daging ini dan melemparkannya kepada mereka. Longchen berjalan di depan, dan mendengar kata-kata Zhuotiansyang, ekspresi, kecewa, muncul di wajahnya. Di dalam, dia menepuk punggungnya. Seperti yang diharapkan, gerakan tanpa malu adalah yang paling efektif. Sekarang akan lebih mudah baginya untuk bertindak di masa depan. Zhuotiansyang terus berjalan di belakang Longchen sepanjang waktu sebelum mereka melangkah ke formasi transportasi dan dibawa pergi. Pemandangan di depan mereka berubah, dan mereka muncul di depan lembah besar. Dua gunung tinggi mengjulang ke awan, dan sebuah sungai besar perlahan mengalir di tengahnya. Ki spiritual yang telah dipadatkan menjadi puncak menyapu mereka. Dengan setiap nafas, itu mengalir ke mereka, benar-benar membuka pori-pori mereka. Ki spiritual yang luar biasa. Meskipun Longchen mengharapkan Pilvali menjadi negeri ajaib, ki spiritual yang begitu padat masih mengejutkannya. Jangankan para kultifator, bahkan orang biasa pun akan memiliki umur panjang yang meningkat dengan menghirup ki spiritual yang padat sepanjang tahun. Hidup beberapa abad pasti tidak menjadi masalah. Bagi manusia biasa, tempat ini jelas merupakan negeri ajaib yang abadi. Perhatikan penampilanmu, sekarang kita berada di dalam Pilvali, jangan bertingkah seperti orang desa. Jika Anda terlihat terlalu bersemangat, orang lain akan menertawakan Anda, dengus Zuo Tianxiang. Longchen mengutuk di dalam. Jadi bagaimana jika dia adalah orang desa yang belum pernah melihat dunia. Tapi dia memasang ekspresi sangat hormat. Semakin Longchen bertingkah seperti ini, semakin Zuo Tianxiang tidak tahan melihatnya. Dia berkata, ada yang harus saya lakukan, jadi saya pergi. Anda dapat membawa Longchen ke Departemen Manajemen Pil untuk mendaftar. Petik 2 Zuo Tianxiang mengeluarkan piring batu giok. Itu menyala dan menyelimuti dia, dan dia menghilang. Kita harus pergi. Setelah Zuo Tianxiang pergi, Zhaoxiang mengeluarkan perahu terbang dan membawa semua orang ke lembah. Dengan pegunungan tinggi di sisi mereka dan danau di bawahnya, itu adalah pemandangan yang indah. Haha, Longshan, pelindung Zuo memiliki lidah yang tajam, tapi dia berhati lembut. Anda tidak perlu takut. Sebagai murid Pilfali, Anda harus merasakan kemuliaan dan keagungan yang harus dimiliki oleh seorang murid Pilfali. Apa yang Anda lihat sebelumnya akan menjadi dukungan terbesar Anda. Jika Anda senang, Anda bisa meneriakkannya. Tak satu pun dari kami akan menertawakan Anda. Zhaoxiang tersenyum saat Longchen menghargai pemandangan di sekitar. Dia berbeda dari Zuo Tianxiang. Statusnya hanya rata-rata, dan dia harus memanfaatkan saat Longshan belum melonjak untuk membentuk hubungan yang baik dengannya. Begitu Longshan melonjak, posisinya sendiri akan naik bersamanya. Ini adalah momen terbaik untuk membantunya. Terima kasih banyak, penatua Zhaoxiang, kata Longchen. Tidak perlu begitu sopan. Lembah ini berlanjut hingga 200 ribu mil. Ini memiliki 81 keajaiban, dan 360 putaran. Setiap belokan membawa pemandangan yang berbeda. Zhaoxiang dengan sopan menjelaskan semuanya. Ia sengaja memperlambat laju kapal terbang untuk memperlihatkan berbagai tontonan. Longchen tidak punya pilihan selain menghela nafas kagum. Setiap keajaiban, setiap belokan membawa serta perubahan. Itu terjadi pada ritme aneh yang sepertinya menunjukkan hal-hal kepadanya secara berurutan. Mungkinkah setiap keajaiban mewakili alam mental alkimia yang berbeda? Tanya Longchen. Begitu dia mengatakan ini, Zhaoxiang dan yang lainnya menjadi tercengang, menatapnya seperti dia adalah monster. Longsan, kamu benar-benar jenius di antara para jenius. 81 keajaiban lembah ini mewakili 81 belenggu yang akan ditemui di sepanjang jalur Alchemidao. Biasanya, ketika para murid mengalami kemacetan dan tidak dapat maju, mereka akan datang ke lembah ini dan berjalan mengelilinginya, mencoba memahami kedalamannya untuk menciptakan kesempatan untuk menerobos. Longsan, bagimu untuk dapat melihat hal seperti itu menunjukkan bahwa pencapaian masa depanmu tidak akan terbatas. Memuji seorang penatua. Ini bukan hanya sekadar menjilat sepatu, tetapi pujian sejati untuk kemampuan pemahaman menakutkan Longchen. 81 belenggu, orang bodoh apa yang menyimpulkan itu? Dao alkimia adalah dao besar, dan dao tak terbatas pada saat itu. Siapa yang bisa menangkap semua kedalamannya? Lelucon apa? Cibir Longchen di dalam. Saat dia melanjutkan ke depan, dia benar-benar melihat bahwa setiap keajaiban adalah alam mental untuk alkimia, dan melihatnya benar-benar dapat meningkatkan pemahaman seseorang. Tapi mencoba merepresentasikan jumlah Alchemidao di 81 ranah mental adalah hal yang mustahil. Awalnya, Longchen merasakan rasa hormat untuk Pilfali, tetapi setelah melihat ini, rasa hormat itu diam-diam lenyap. Ketika mereka mencapai ujung lembah, yang menyambut mereka adalah kastil kuno yang besar. Benteng ini setidaknya harus memiliki lebar 10 ribu mil. Ada dua patung besar di depan kastil. Tingginya sama dengan kastil dan memancarkan aura surgawi. Keduanya adalah dewa yang kami yakini di Pilfali, Dewa Brahma dan Valendainite. Zhao Xiang dan yang lainnya dengan hormat berhenti dan membungkuk ke arah patung. Mereka menggumamkan sesuatu, tetapi Longchen tidak mendengar apa yang mereka katakan. Itu karena dia menatap dari dekat kedua patung besar itu. Yang kiri memegang gulungan di tangannya. Dia terlihat sangat tampan dan terpelajar. Dia adalah Dewa Brahma. Yang lainnya adalah pria yang tampak lebih kasar dengan rambut wajah. Dia memegang tungkupil di tangannya dan menatap kekejauhan. Dia adalah Valendainite. Valendainite, Dewa Brahma. Petik 2. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, api amarah naik di hati Longchen saat dia menatap kedua patung ini. Dia memiliki keinginan untuk menghancurkan mereka. Itu mengejutkannya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Zhao Xiang dan yang lainnya selesai memberi hormat dan memimpin Longchen melewati dua patung itu. Kapal terbang mereka mendarat di platform besar. Longshan, ayo. Saya akan membawa Anda untuk mendaftar di Departemen Manajemen Pil. Petik 2.